Kedua penggarap tahap jiwa baru lahir berdiri di sana. Aura mereka yang melonjak menelan satu sama lain dan saling berhadapan, seolah ingin menekan aura satu sama lain. Tidak ada yang berani bersuara. Di depan dua dewa raksasa ini, setiap pemimpin sekte di bawah mereka seperti semut, tidak layak disebut. Seolah-olah hanya dua dewa di langit yang tersisa di dunia, diam-diam bersaing satu sama lain. Penganut Tao King Song dan Ji Hua yang sempurna pernah dihormati oleh puluhan ribu orang di dunia kultivasi. Status mereka hampir sama. Mereka berpikir bahwa setelah penganut Tao King Song memasuki tahap jiwa yang baru lahir, Ji Hua yang disempurnakan tidak bisa lagi berada di level yang sama dengan penganut Tao King Song dan hanya bisa tunduk. Namun siapa sangka Ji Hua yang sempurna akan bertransformasi dan menjadi tubuh sejati jiwa yang baru lahir, seperti halnya penganut Tao King Song. Sejak pertempuran antara Yumon dan manusia di Pegunungan Moyun, para penggarap tahap jiwa baru lahir telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada orang lain yang berhasil menembus tahap jiwa baru lahir. Tapi sekarang, dua penggarap tahap jiwa baru lahir muncul secara tiba-tiba. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Saudara Ji Hua, bagaimana kabarmu? Pendeta Tao King Song tersenyum murah hati seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi hatinya sangat marah. Ambisinya baru saja terungkap, dan sekarang dirusak oleh Ji Hua yang sempurna. Jika Ji Hua yang sempurna masih dalam periode jindan, dia pasti akan memberikan pelajaran kepada Ji Hua yang sempurna sebagai contoh bagi orang lain. Namun, pada saat ini, Ji Hua yang sempurna berada di alam yang sama dengannya. Bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini? Energi spiritual keras dari penganut Tao King Song menekan penganut Tao Ji Hua secara luar biasa. Dia ingin menguji kekuatan perfected Ji Hua. Ji Hua yang sempurna masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi ada juga gelombang energi spiritual menakutkan yang tak terlihat. Riak menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Seperti batu yang jatuh ke air, riak-riak itu kembali ke penganut Tao King Song tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Tabrakan antara dua kultifator panggung original infant menciptakan badai mengerikan di udara. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak dan langit berubah warna. Langit yang semula cerah langsung dipenuhi awan gelap. Namun, dua orang yang berada di tengah badai hanya berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Sudut baju mereka bahkan tidak bergerak. Angin seolah menghindari mereka dan bergegas menuju orang-orang di bawah panggung. Semua orang memandang kedua orang di udara dengan ngeri. Angin kencang yang tidak bisa dijelaskan membuat pakaian mereka berkibar, dan mereka hampir tidak bisa diam. Semua orang mundur dalam keadaan yang menyedihkan, mencoba menstabilkan tubuh mereka. Namun dalam sekejap mata, semua angin kencang berhenti, dan awan dengan cepat menghilang. Sinar matahari sekali lagi menyinari semua orang, dan aura menakutkan juga menghilang seperti salju yang mencair. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Masih ada dua orang yang berdiri di udara dengan senyuman di wajah mereka. Mereka saling memandang dengan tenang seolah-olah mereka adalah teman lama. Seolah-olah mereka hanya bertukar sapa biasa. Saudara Dawis Pohon Pinus, kamu masih tetap bersemangat seperti biasanya. Pendeta Jiuhua tertawa terbahak-bahak. Sama denganmu. Pendeta King Song menganggup dengan sopan. Kedua orang itu tampaknya berimbang. Tak satupun dari mereka yang lebih unggul, jadi mereka berhenti tepat waktu. Namun, kekuatan sebenarnya dari panggung bayi asli telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang berada di bawah panggung. Mereka kagum. Benturan aura mereka saja sudah tak tertahankan bagi orang-orang di zaman jindan. Jika mereka benar-benar menyerang, bukankah seluruh sekolah akan hancur? Apakah ini kekuatan dari tahap bayi asli? Sungguh menakutkan. Pendeta Jiuhua tampaknya tidak lebih lemah dari penganut Tao King Song. Ini sungguh memuaskan. Melihat Pendeta Jiuhua tidak kalah dari penganut Tao King Song, semua orang merasa seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Harapan muncul kembali di hati mereka. Mereka semua berpikir bahwa tampaknya merupakan suatu hal yang baik bahwa Pendeta Jiuhua telah memasuki tahap bayi asli. Setidaknya, hal itu menghentikan sekolah King Song untuk mendominasi dunia. Untuk saat ini, dunia budidaya tidak akan mengalami banyak perubahan, dan fondasi setiap sekolah harus dipertahankan. Lagipula, dulu kedua sekolah ini pernah mendominasi dunia budidaya, namun mereka tidak pernah memiliki niat untuk menghancurkan sekolah lain. Jika mereka benar-benar berpikir seperti itu, maka mereka salah besar. Dulu, mereka tidak menghancurkan sekolah lain karena semuanya berada di zaman jindan. Bahkan jika mereka ingin menaklukkan sekolah lain, mereka harus membayar mahal. Tidak mungkin untuk tidak berdarah. Sekarang, mereka telah memasuki alam dewa. Jika para dewa ingin menghukum manusia, apakah mereka perlu mengeluarkan darah? Saudara Tao King Song, Saya baru saja mendengar bahwa Anda ingin mendirikan aliansi King Song untuk melawan Yu Mon bersama-sama. Saya pikir itu ide yang bagus. Namun, cara sekolah Ji Hua saya membina murid adalah unik. Oleh karena itu, saya juga berencana mendirikan aliansi Ji Hua untuk menyerap semua murid muda di dunia kultivasi dan mengembangkan mereka menjadi talenta. Kedua sekolah kami akan bersaing untuk melihat sekolah mana yang menghasilkan murid dengan potensi lebih besar. Bagaimana menurutmu, pendeta Ji Hua tidak bertele-tele? Dia langsung menjelaskan tujuan kunjungannya. Aliansi King Song dan aliansi Ji Hua Semua orang tercengang. Mereka berpikir bahwa kemunculan pendeta Ji Hua di sini sebagai seorang kultivator jiwa baru lahir akan menghentikan rencana sekolah King Song untuk mencaplok sekolah lain. Mereka tidak mengira bahwa pendeta Ji Hua berencana menggunakan metode Tao King Song untuk mendirikan aliansi Ji Hua untuk melawan aliansi King Song. Lalu bukankah seluruh dunia budidaya akan terbagi menjadi dua? Hanya sekolah Ji Hua dan sekolah King Song yang tersisa. Pendeta Ji Hua dan penganut Tao King Song adalah dua rubah tua yang licik. Di masa lalu, mereka tidak dapat menyatukan dunia kultivasi karena sekolah lain tidak kekurangan kultivator periode jindan. Tidak mudah untuk membuat sekolah lain tunduk. Namun, sekarang mereka berdua adalah kultivator jiwa baru lahir. Apakah mereka masih perlu mempertimbangkan periode jindan di sekolah-sekolah ini? Jika mereka tidak setuju, maka akan diselesaikan dengan menjentikkan jari. Pimpinan masing-masing sekolah kembali putus asa. Apakah mereka bergabung dengan aliansi King Song atau aliansi Ji Hua? Apa bedanya bagi mereka? Semuanya akan hancur. Mati secara horizontal dan mati secara vertikal adalah hal yang sama. Sekolah mereka tidak bisa lepas dari kehancuran. Namun, dua orang yang mewakili yang terkuat di pegunungan Moyun berdiri di sana. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun menentang mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan apapun, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Dunia budidaya masih belum bisa mengubah tren perubahan. Itu hanya berkembang ke arah yang lebih halus. Jarang sekali pendeta Ji Hua begitu saleh. Karena kita semua memikirkan situasi secara keseluruhan, yang lain seharusnya tidak keberatan, bukan? Setiap orang dapat kembali dan memikirkannya. Bergabunglah dengan aliansi King Song atau aliansi Ji Hua. Kami akan memberi Anda jawabannya dalam sebulan. Bagaimana menurutmu? Kata pendeta Tao King Song dengan keras. Pendeta Ji Hua tidak meremehkannya. Meskipun segala sesuatunya tidak berkembang ke arah yang diharapkan, itu sangat dekat. Dunia budidaya dibagi menjadi dua sekolah. Di masa depan, hanya sekolah Ji Hua yang tersisa sebagai lawan. Ketergantungan terbesar penganut Tao King Song adalah pemuda berpakaian merah di belakangnya. Selama pemuda berpakaian merah membantunya menghancurkan sekolah Ji Hua, akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Penganut Tao King Song bukanlah orang bodoh. Dia sudah tahu batas untuk menerobos ke tahap jiwa yang baru lahir. Dia menerobos ke Naschen Sol Stage dengan bantuan pemuda berpakaian merah. Jika pendeta Ji Hua tidak mempunyai siapapun yang membantunya, bagaimana dia bisa mencapai tahap jiwa yang baru lahir? Dia tidak berselisih dengan pendeta Ji Hua karena dia menduga orang di belakangnya pasti ada di dekatnya saat ini. Pemuda berpakaian merah tidak ingin tampil di depan semua orang. Dia pasti punya kekhawatirannya sendiri. Setelah masalah ini diselesaikan, dia pasti tidak akan mentolerir keberadaan pendeta Ji Hua yang berada di tahap jiwa baru lahir. Apa yang dikatakan pendeta Ji Hua benar? Rekan-rekan Tao, mengapa Anda tidak kembali dan memikirkannya dengan hati-hati? Bagaimana kalau memberi waktu satu bulan kepada semua orang? Kata pendeta Ji Hua sambil tersenyum palsu. Haruskah mereka bergabung dengan sekolah King Song atau sekolah Ji Hua? Ini juga merupakan masalah, tapi tidak terlalu penting bagi mereka. Tidak peduli pihak mana yang mereka ikuti, sekolah mereka pada akhirnya akan hancur. Kalau begitu, masalah ini sepertinya sudah tidak penting lagi. Muyu menatap dingin kedua orang yang sedang berdebat di udara. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Apakah dunia kultivasi mengikuti sekolah King Song atau sekolah Ji Hua? Baginya, itu tidak sepenting menyelamatkan gurunya. Pegunungan Moyun dikelilingi oleh arah langit dan bumi, penjara pengurungan abadi. Setelah 10 tahun, penjara pengurungan abadi ini akan membunuh semua makhluk hidup di pegunungan Moyun, termasuk manusia. Pada saat itu, apa gunanya pegunungan Moyun milik sekolah King Song atau sekolah Ji Hua? Namun, dia mulai bertanya-tanya. Siapa yang membantu pendeta Ji Hua menerobos ke tahap jiwa baru lahir? Menurut pemahaman Muyu, hanya ada dua orang dari dunia luar yang datang ke sini. Salah satunya adalah pemuda berbaju merah, dan yang lainnya adalah Tian Ran. Muyu sudah lama memikirkannya. Jika Tian Ran bisa mengikuti pemuda berbaju merah tanpa ketahuan, maka budidayanya pasti tidak sesederhana zaman jindan. Diperkirakan dia sudah melangkah ke tahap jiwa yang baru lahir. Mungkinkah Tian Ran diam-diam membantu pendeta Ji Hua dalam upaya mengganggu rencana pemuda berbaju merah itu? Ini sangat mungkin terjadi, tetapi Muyu tidak percaya bahwa gadis yang agak naif itu akan memiliki gagasan seperti itu. Cara dia mencari orang sangat sederhana sehingga dia menarik orang yang lewat untuk bertanya-tanya. Rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Dia juga memperlihatkan dirinya dengan sangat jelas. Apakah dia benar-benar berpikir untuk mencari pendeta Ji Hua sebagai penolong? Namun, selain penjelasan yang lebih masuk akal ini, sebenarnya tidak ada penjelasan lain. Jika kamu menangkap tuanku, maka kamu pasti akan mencarinya. Pemuda berbaju merah juga harus ada di sana. Muyu menunggu di sini. Dia ingin mengambil risiko untuk mengikuti penganut Tao King Song dan melihat apakah dia dapat menemukan informasi apapun. Mungkin gurunya dikurung di ruang rahasia di sekolah King Song oleh penganut Tao King Song. Muyu tidak dapat menemukan ruang rahasia di gunung sebesar itu. Jika dia bisa menguasai tanah, akan ada secerca harapan. Upacara perayaan masih berlangsung, namun ada satu orang lagi yang merayakan. Hampir semua tamu mengerutkan kening. Di hadapan pendeta Tao King Song dan pendeta Ji Hua, mereka hanya bisa memaksakan senyuman. Pendeta Ji Hua dan penganut Tao King Song mengobrol dengan gembira. Sepertinya tidak ada keterasingan karena apa yang baru saja terjadi. Mereka masih saling menghormati seperti biasa. Hanya mereka yang tahu bahwa saat ini, mereka tidak sabar untuk saling menyingkirkan. Penganut Tao King Song dan pendeta Ji Hua menyembunyikan niat membunuh mereka dengan sangat baik. Mereka baru saja memasuki tahap Naschen Sol dan belum familiar dengan tahap ini. Mereka tidak memahami kesenjangan antara mereka satu sama lain. Apalagi orang-orang di belakang mereka menyuruh mereka untuk berhati-hati agar tidak saling berselisih. Perayaan itu berlangsung sepanjang hari. Ada berbagai macam upacara yang rumit. Sekolah King Song sangat efisien. Dalam sekejap, semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk upacara perayaan telah disiapkan. Karena pendeta Ji Hua juga berada di tahap Naschen Sol, dia secara alami berada di sini untuk merayakannya bersama penganut Tao King Song. Setelah makan dan minum sepuasnya, pendeta Tao King Song dan pendeta Ji Hua duduk di sana. Semua orang tersenyum dan mendatangi pendeta Tao King Song dan pendeta Ji Hua. Mereka membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi dengan linglung. Saat mereka kembali kali ini, mereka mungkin khawatir tentang masalah memilih pihak. Masuk akal untuk mengatakan bahwa sekolah King Song lebih kuat. Bagaimanapun, penganut Tao King Song adalah pemimpin dunia budidaya selama periode jindan. Namun, sekolah Ji Hua tidak bisa dianggap enteng. Tidak peduli pihak mana yang mereka pilih, mereka akan dibenci oleh pihak lain. Akan sulit bagi mereka untuk melakukan perjalanan di dunia budidaya di masa depan. Setelah semua orang pergi, pendeta Ji Hua juga mengucapkan selamat tinggal kepada penganut Tao King Song dengan ramah. Kalau begitu, saudara King Song tahu, sampai jumpa lagi suatu hari nanti. Saudara Ji Hua, berhati-hatilah dalam perjalanan pulang. Setelah menyaksikan pendeta Ji Hua melangkah ke dalam kehampaan dan pergi, penganut Tao King Song mendengus keras dan berbalik untuk berjalan kembali ke kediamannya. 82. Muyu tidak asing dengan kediaman penganut Tao King Song. Dia pernah ke sini sebelumnya dan telah melihat wajah sebenarnya dari pemuda berpakaian merah dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, dia familiar dengan tempat itu kali ini. Pendeta Tao King Song berjalan perlahan. Dia tidak memancarkan aura Naschen Sol, tapi semangat dan penampilannya jelas berbeda. Budidaya Naschen Solnya tampaknya membuatnya setidaknya 10 tahun lebih muda. Sepanjang jalan, semua murid sekolah King Song membungkuk kepada penganut Tao King Song ketika mereka melihatnya. Sekarang penganut Tao King Song telah menjadi dewa legendaris. Sebagai anggota sekolah King Song, mereka merasa terhormat. Pendeta Tao King Song hanya mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Setelah melewati hutan kecil dan memutari bebatuan, mereka akhirnya sampai di halaman yang elegan. Pohon persik di halaman masih hijau. Muyu telah melangkah ke pohon persik sebelum penganut Tao King Song. Pendeta Tao King Song membuka pintu. Kamarnya rapi dan rapi. Setiap hari, ada murid khusus yang datang untuk membersihkannya. Bahkan setitik debu pun tidak berani berjatuhan. Penganut Tao King Song duduk di depan meja, membuka-buka beberapa buku kuno. Dia mengerutkan kening dari waktu ke waktu dan sesekali melihat keluar jendela. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia awalnya mengira bahwa upacara hari ini akan menjadi waktunya untuk menyatukan pegunungan Moyun. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa imortal Ji Hua akan muncul entah dari mana dan mengganggu semua rencananya. Hal inilah yang membuat suasana hatinya sedikit kacau. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Sesosok dengan cepat melewati halaman dan sampai ke pintu kamar Tao King Song. Orang ini berpakaian putih dan memiliki sikap yang anggun. Dia adalah murid Tao King Song yang luar biasa, Bai Liang. Tuan, murid Bai Liang meminta pertemuan. Bai Liang mengetuk pintu tiga kali dan berkata dengan hormat. Masuk, kata pendeta Tao King Song dengan ringan. Bai Liang dengan hati-hati membuka pintu, lalu dengan cepat berjalan di depan penganut Tao King Song. Dia berlutut dan bersujud, dengan hormat berkata, Tuan, Anda mencari saya. Penganut Tao King Song perlahan-lahan menutup buku kuno itu. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Bai Liang, bagaimana dengan hal yang aku minta kamu lakukan? Bai Liang menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresi bersalah di wajahnya. Tuan, semuanya pada awalnya terkendali. Namun, belum ada kemajuan terkait Jian Ying dan Chen Feng. Sekarang Master Daois Jiu Hua telah menerobos ke tahap Nas Chen Sol karena alasan yang tidak diketahui. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Angin debu bayangan pedang. Di luar jendela, Muyu bersemangat dan segera menajamkan telinganya. Mereka menyebut tuannya. Apakah penganut Tao King Song ada hubungannya dengan hilangnya gurunya? Namun, apa artinya Jian Ying dan Chen Feng tidak mengalami kemajuan apapun? Mereka telah menangkap majikannya, tetapi apakah majikannya tidak tunduk kepada mereka? Anda terus berurusan dengan Jian Ying dan Chen Feng. Ada pun masalah guru Daois Jiu Hua, saya akan menanganinya. Kata pendeta Tao King Song dengan suara yang dalam. Ya Tuan, Bai Liang berkata. Kemudian, dia menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Guru, saya tahu bahwa kultivasi Anda sekarang sangat tinggi, tetapi saya khawatir guru Daois Jiu Hua bukanlah orang biasa. Apakah Anda benar-benar yakin? Tentu saja aku yakin. Saya ingin Anda bersiap untuk aliansi King Song. Meskipun sekolah Jiu Hua mempunyai andil dalam masalah ini, tujuan kami tidak akan berubah. Dunia kultivasi harus dikontrol dengan kuat oleh sekolah King Song kita. Mata pendeta Tao King Song bersinar dengan cahaya yang tegas. Tuan, apa yang Anda ingin saya lakukan secara spesifik? Bai Liang memandang penganut Tao King Song dengan mata penuh harapan. Dia telah mengikuti penganut Tao King Song sejak dia masih kecil, jadi dia mengetahui rencana penganut Tao King Song dengan sangat baik. Dia juga berharap untuk menyatukan seluruh pegunungan Moyun. Lagipula, bahkan jika penganut Tao King Song telah menjadi supremasi jiwa yang baru lahir, akan ada suatu hari ketika dia turun tahta. Pada saat itu, pegunungan Moyun secara alami berada di bawah kendali Bai Liang. Minta kedua tetua, King Yu dan King Yuan, untuk pergi bersamamu ke setiap sekte. Entah itu mengancam atau membujuk, biarkan mereka memahami bahwa antara aliansi King Song dan aliansi Ji Hua, mereka harus memilih aliansi King Song. Ya, aku tidak akan mengecewakanmu, Tuan. Bai Liang sangat gembira. Kedua tetua, King Yu dan King Yuan, akan pergi sendiri. Dengan budidaya mereka, akan mudah untuk mengintimidasi para pemimpin sekte kecil tersebut. Kamu boleh pergi. Bai Liang mundur dan menutup pintu di belakangnya. Setelah beberapa saat, seorang murid masuk ke kamar pendeta King Song dengan membawa baskom berisi air. Pendeta Tao King Song duduk di tempat tidur. Murid tersebut melepas sepatu dan kaus kaki penganut Tao King Song dan membantu penganut Tao King Song mencuci kakinya. Pada saat yang sama, seseorang membuka pintu dan masuk. Mu Yu melihat lebih dekat. Itu sebenarnya King Mei. Ayah, King Mei masuk dengan santai dan duduk di samping pendeta King Song. Mei Er, kamu di sini. Pendeta Tao King Song memandang King Mei dengan penuh kasih. Setiap kali dia melihat King Mei, penganut Tao King Song akan selalu memikirkan ancaman dari pemuda berpakaian merah. King Mei sekarang sudah dewasa, tetapi budidayanya masih terlalu rendah. Jika penganut Tao King Song tidak ada di sini, dia pasti akan diingat oleh banyak kultifator. King Mei ragu-ragu sejenak dan berkata, Ayah, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ada seseorang yang aku suka. Penganut Tao King Song sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan mendengar berita ini. Sebagai seorang ayah, dia paling takut kalau kubis yang dia pelihara dengan susah payah akan dimakan babi. Dia buru-buru bertanya, Mei Er, siapa orang itu? Kapan ini terjadi? King Mei mengatupkan bibirnya dan berkata, Namanya Cheng Yan. Dia dari Sekte Debu Jatuh. Sekte Debu Jatuh. Apakah itu pemuda yang dikirim oleh Sekte Debu Jatuh hari ini? Pendeta Tao King Song mengerutkan kening. King Mei menganggup dan berkata, Ayah, aku tahu apa yang ayah pikirkan. Jangan meremehkan latar belakangnya yang rendah. Dia sebenarnya adalah orang yang sangat luar biasa. Sekarang, seluruh dunia kultifasi adalah milik Anda. Di masa depan, dia juga akan mendengarkan perintah Anda. Jangan keberatan, oke. Penganut Tao King Song menghela nafas dan berkata, Mei Er, kamu tidak bisa bersamanya. Situasinya sangat rumit saat ini. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. King Mei mengertakan gigi dan berkata, Kenapa? Usianya belum genap 20 tahun, dan dia sudah berada di zaman jindan. Bahkan bakat alami seperti ini saja tidak cukup. Penganut Tao King Song tiba-tiba bertanya, Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan lupa. Anda mengatakan bahwa dia sudah berada di periode jindan ketika dia belum genap berusia 20 tahun. Jantung muyu berdebar kencang. Mungkinkah penganut Tao King Song telah menyadari sesuatu? King Mei buru-buru berkata, Ya, dia adalah pria yang berpenampilan mencolok. Dia tidak akan mengecewakanku di masa depan. Dia bisa melindungiku. Anak bodoh, satu-satunya orang yang bisa melindungimu dalam situasi saat ini adalah ayahmu. Pendeta Tao King Song menghela nafas. Jika bukan karena ancaman pemuda berpakaian merah, mengapa dia khawatir tentang sesuatu yang terjadi pada King Mei? Kamu bisa melindunginya. Pemuda berpakaian merah itu mencibir dan muncul di ruangan itu seperti embusan angin. Pendeta Tao King Song tiba-tiba berdiri. Wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih, dan dia bahkan tidak berani berbicara. King Mei lah yang berteriak. Beraninya kamu. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke kamar ayahku. King Mei, jangan kasar. Kalian keluar dulu. Ini adalah tamu penting yang saya undang. Pendeta Tao King Song melambaikan tangannya, dan murid itu segera pergi membawa air. King Mei menatap pemuda berpakaian merah itu beberapa kali lagi, dan kemudian pergi dengan enggan setelah dimarahi oleh penganut Tao King Song. Melihat King Mei telah pergi, penganut Tao King Song segera berlutut dan bersujud. Guru, mohon maafkan saya. Putriku kasar, tolong jangan tersinggung. Bangun. Pemuda berpakaian merah itu berkata dengan acuh tak acuh. Penganut Tao King Song tidak bangun. Dia masih berlutut di tanah, gemetar, dan berkata, pelayan tua ini tidak kompeten. Masih belum ada kabar tentang Jian Ying atau Chen Feng. Guru, tolong hukum saya. Pada siang hari, penganut Tao King Song masih menakjubkan. Sekarang, dia berlutut di depan pemuda berpakaian merah itu seperti pelayan yang tidak kompeten, menunggu tuannya menghukumnya. Di dunia ini, hanya kekuatan yang tertinggi. Hanya dengan kekuatan seseorang bisa disebut raja. Tanpa kekuatan, seseorang hanya bisa menjadi pelayan. Mu Yu tidak memperhatikan dua sisi berbeda dari penganut Tao King Song yang sangat dihormati. Dia mendapat pesan bahwa penganut Tao King Song tidak memiliki kabar apapun tentang Jian Ying atau Chen Feng. Itu berarti gurunya tidak ada di sekolah King Song. Mereka tidak menangkap tuannya. Ini membuat Mu Yu merasa lega, tapi masalah baru muncul. Jika tuannya tidak ada di sini, lalu di mana dia? Pemuda berpakaian merah itu mendengus dan mengerutkan kening, bangun dan bicara. Saya tidak membutuhkan pelayan yang hanya bisa menjadi orang yang selalu baik hati. Saya membutuhkan seseorang yang bisa melakukan sesuatu. Anda selalu menjadi orang yang paling berkuasa di pegunungan Moyun. Saya meminta Anda untuk menemukan seseorang, tetapi Anda tidak tahu. Penganut Tao King Song segera berdiri dan berkata, Guru, saya sudah meminta Bai Liang untuk melakukannya. Bai Liang adalah orang yang paling paham dengan urusan dunia kultivasi. Saya yakin dia akan segera mendapat ide. Saya tidak peduli bagaimana Anda menghadapinya. Saya ingin Anda mengirim Jian Ying dan Chen Feng kepada saya sesegera mungkin. Pemuda berpakaian merah itu sengaja menekankan kata, secepatnya. Mu Yu tahu mengapa pemuda berpakaian merah itu menekankan, sesegera mungkin. Dia takut dia tidak peduli tentang Jian Ying dan Chen Feng, tetapi tentang rahasia Jian Ying dan Chen Feng. Bahkan Mu Yu tidak tahu rahasia apa yang dimiliki tuannya yang membuatnya begitu penting. Penganut Tao King Song menganggup ketakutan dan berkata, Guru, Zen Ren Ji Hua juga telah melangkah ke tahap jiwa baru lahir. Tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki siapapun yang membantunya. Jika ada seseorang di belakangnya, maka akan sulit bagi saya untuk bersatu. Dunia Budidaya. Saya tidak peduli cara apa yang Anda gunakan. Izinkan saya memberitahu Anda, orang di belakang Zen Ren Ji Hua juga mencari Jian Ying dan Chen Feng. Jika dia menemukan Jian Ying dan Chen Feng yang asli, maka konsekuensinya akan sangat serius. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa melindungi dirimu sendiri, apalagi putrimu. Pemuda berpakaian merah itu berkata dengan dingin. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Wajah penganut Tao King Song sangat pucat, dan butiran keringat muncul di dahinya. Ia tak berani gegabuh jika menyangkut urusan putrinya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan orang di belakang Zen Ren Ji Hua untuk saat ini. Kamu bukan tandingannya. Aku akan mengurusnya. Kata pemuda berpakaian merah. Dia menghilang lagi, seolah dia belum pernah ke sana. Dia datang dan pergi tanpa jejak. Pendeta Tao King Song menghela nafas. Sungguh suatu hal yang mulia menjadi penguasa dunia budidaya di Pegunungan Moyun. Namun dia, yang disebut sebagai kaisar dunia budidaya, hanyalah pelayan dari pemuda berpakaian merah. Namun, pemuda berbaju merah itu hanya ingin menjadi dalang di balik layar dan tidak mau memperlihatkan dirinya. Oleh karena itu, penganut Tao King Song hanya berada di bawah satu orang dan di atas orang lain. Dia bisa menerima situasi ini. Mu Yu juga meninggalkan halaman Tao King Song dan muncul di tempat yang jauh dari sekolah King Song. Dia memandang sekolah King Song dari jauh, dan suasana hatinya tidak sedepresi beberapa hari yang lalu. Pemuda berpakaian merah tidak menangkap Jian Ying dan Chen Feng, jadi tuannya tidak dalam bahaya. Mungkinkah Tian Ran telah menemukan tuanku? Untuk mencegah pemuda berpakaian merah itu menyakiti tuanku, dia membawanya pergi dengan paksa. Pikir Mu Yu, dia ingin pergi ke sekolah Ji Hua. Jika Zen Ren Ji Hua menjadi yang mulia jiwa yang baru lahir karena bantuan Tian Ran, dan Tian Ran selalu melindungi Jian Ying dan Chen Feng, kemungkinan besar gurunya berada di sekolah Ji Hua saat ini. Mu Yu memiliki kesan buruk terhadap sekolah Ji Hua. Para murid sekolah Ji Hua sombong dan mendominasi, dan Mu Yu telah menghancurkan budidaya mereka. Terlebih lagi, Ju Wensing tanpa malu-malu telah mencuri pujian Mu Yu di Gunung Fulong. Namun, jika Tian Ran adalah orang di balik Zen Ren Ji Hua, maka sekolah Ji Hua akan berada di sisinya di masa depan. 83. Saat dia meninggalkan sekolah Ji Hua, hari sudah sangat larut. Mu Yu tidak menuju ke arah Gunung Luoshen. Dia ingin pergi ke sekolah Ji Hua untuk mencari tahu apakah Tian Ran adalah orang di belakang Daois Ji Hua. Namun, Mu Yu belum pernah ke sekolah Ji Hua sebelumnya, jadi dia tidak tahu lokasi pasti sekolah Ji Hua. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi ke sekolah dan bertanya-tanya. Sekolah itu tidak jauh dari sekolah King Song, jadi Mu Yu tiba di sekolah itu setelah terbang lebih dari dua jam. Meskipun sekolah saat ini terang-benderang, hanya sedikit orang yang bisa dia lihat. Mu Yu tidak punya pilihan selain mendarat di sekolah dan berjalan menuju halaman kecil sektenya. Dia melewati sebuah lengkungan dan berbalik untuk tiba di sebuah alun-alun besar. Di tengah ruang terbuka ini, ada sebuah batu abu-abu besar yang berdiri diam di sana. Itu tampak sederhana dan tanpa hiasan, tetapi di bawah cahaya bulan, itu memperlihatkan lingkaran cahaya yang aneh. Mu Yu tidak bisa berhenti-berhenti dan melihat batu ini. Ini adalah batu penguji roh yang menentukan hidupnya dan batu yang menentukan nasib semua kultifator di pegunungan Moyun. Batu ini menandai semua penggarap dengan tanda sekte masing-masing. Namun, setelah penganut Tao King Song dan penganut Tao Ji Hua memasuki tahap jiwa baru lahir, keberadaannya tampaknya tidak dapat diabaikan lagi. Di masa depan, tidak peduli seberapa berbakatnya murid-murid yang diuji, mereka akan selalu menjadi anggota sekolah King Song atau sekolah Ji Hua. Banyak murid sekte pohon pinus bersinar terang di sini. Bakat mereka luar biasa, menyebabkan banyak kultifator yang tak henti-hentinya tergerak. Macan kecil, yang memiliki bakat bawaan Qian, menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Mu Yu awalnya memiliki bakat ungu yang dapat mengejutkan semua pembudidaya. Namun, karena dia tidak berani mengungkapkan kemampuannya dalam mengendalikan kayu, dia menjadi murid abu-abu yang dipandang rendah. Pada akhirnya, dia memasuki sekte Luoshen dan menjadi murid yang ditertawakan semua orang. Namun, Mu Yu tidak pernah menyesalinya karena dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Jika dia tidak mau menyerah dan ingin mengikuti tes lagi, dia mungkin tidak akan bertemu gurunya. Sekarang, di bawah bimbingan gurunya, dia telah menjadi seorang kultifator yang luar biasa dan mengalahkan macan kecil yang jenius di depan semua orang, melampiaskan amarahnya pada dirinya sendiri. Dia seharusnya menggantikan Little Tiger sebagai si jenius baru, tapi dia tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Namun, keberadaan tuannya tidak diketahui karena seorang pemuda misterius berpakaian merah datang ke pegunungan Moyun. Meski Mu Yu yakin tuannya baik-baik saja, masih ada simpul di hatinya karena pemuda berpakaian merah itu masih mencarinya. Mu Yu berjalan melintasi ruang terbuka, melewati pintu, dan tiba di kediaman para murid abu-abu. Saat ini, masih ada beberapa murid muda di kediaman murid abu-abu. Mereka belum tidur, dan ketika mereka melihat Mu Yu, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Mu Yu adalah murid sebuah sekte, sementara mereka hanyalah murid abu-abu di akademi. Mereka seperti pelayan, jadi murid abu-abu ini tentu saja iri. Manager, aku minta maaf. Mu Yu mengepalkan tangannya. Ketika dia pertama kali melangkah ke dunia budidaya, orang pertama yang dia hubungi adalah Diakonsun. Orang tua baik hati ini, yang hidupnya penuh kesedihan, dibenci oleh macan kecil karena dia melindungi Mu Yu. Pada akhirnya, dia meninggal di hutan binatang iblis. Mu Yu masih berpikir bahwa dia akan kembali dan membawa Diakonsun pergi dari sekolah. Sayangnya, dia terpaksa memilih cara lain untuk pergi dari sini. Tuan muda, Anda berasal dari sekte mana? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Merasakan fluktuasi kekuatan spiritual pada Mu Yu, seorang pria paruh baya bergegas mendekat dan bertanya dengan hormat. Mu Yu ingat pria paruh baya ini. Dia telah menggantikan Diakonsun sebagai pengurus sekolah. Semua orang memanggilnya Diakon Liu. Apa bedanya dari sekte mana dia berasal? Segera, hanya sekolah King Song dan sekolah Ji Hua yang tersisa di Pegunungan Moyun. Banyak orang di sekolah mungkin tidak mengetahui apa yang terjadi hari ini. Sudah larut malam. Kenapa kamu belum tidur? Mu Yu bertanya dengan santai. Tuan muda, Anda tidak tahu. Patriark Ferdan Pain dari sekolah King Song telah mencapai tubuh sejati jiwa yang baru lahir. Ini adalah peristiwa yang mengembirakan di dunia kultivasi. Sore harinya, Tuan muda harimau kecil dari sekolah King Song datang ke sekolah. Dia biasa meminta kami untuk tidak tidur di malam hari dan mendengarkan perintahnya kapan saja. Dia adalah murid Patriark Ferdan Pain. Bagaimana mungkin kita tidak mendengarkannya? Diakon Liu tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun di wajahnya. Little Tiger adalah murid Patriark Ferdan Pain. Jika dia melayani harimau kecil dengan baik, itu akan menjadi kehormatan besar baginya dan kesempatan untuk mendapatkan penghargaan. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa bergabung dengan sekolah King Song. Harimau kecil juga ada di sekolah. Tuannya baru saja mengadakan perayaan. Apa yang dia lakukan di sini? Mu Yu bertanya dengan bingung. Diakon Liu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia sepertinya mengetahui sesuatu, tapi dia tidak berani mengatakannya. Mu Yu tidak memaksanya. Sejujurnya, dia sangat penasaran. Masuk akal untuk mengatakan bahwa harimau kecil harus menunggu dengan hormat di sisi penganut Tao King Song saat ini, daripada bermalam di sekolah. Mu Yu langsung menuju halaman kecil sekolahnya. Namun, ketika dia melewati halaman samping sekolah King Song, pintu halaman samping yang indah tiba-tiba terbuka. Mu Yu melihat orang yang paling tidak ingin dia temui. Harimau kecil keluar dengan semangat tinggi. Mu Yu tidak ingin bertemu dengannya, jadi dia berbelok ke sudut gelap. Harimau kecil berjalan di jalan yang sama yang baru saja diambil Mu Yu. Dia sepertinya pergi ke kediaman para murid abu-abu. Mu Yu menjadi marah saat memikirkan kematian diakon Sun. Orang ini selalu meremehkan murid abu-abu. Dia takut tidak ada hal baik yang akan terjadi jika dia pergi ke halaman murid abu-abu kali ini. Mu Yu mengikutinya. Begitu macan kecil masuk ke halaman murid abu-abu, diakon Liu segera membungkuk padanya dan berkata dengan wajah tersanjung, Tuan muda, semuanya sudah siap. Bawa dia kepadaku. Harimau kecil bahkan tidak melihat ke arah diakon Liu. Nada suaranya sangat arogan, dan dia sama sekali tidak menganggap serius diakon Liu. Dia awalnya adalah bintang yang mempesona di dunia budidaya. Sekarang gurunya telah mencapai tubuh sejati dari jiwa yang baru lahir, statusnya hanya akan lebih tinggi di masa depan. Mungkin banyak kepala sekolah yang harus memberi hormat kepadanya ketika mereka melihatnya. Seorang diaken di sekolah bukanlah apa-apa di matanya. Kalian bertiga, cepat kemari. Ini adalah Harimau kecil, murid leluhur King Song dan orang paling berbakat di dunia budidaya. Jaga dia baik-baik, diakon Liu melambaikan tangannya, dan tiga gadis berusia sekitar 15 atau 16 tahun berjalan dengan takut-takut. Ketiga gadis muda ini semuanya masih muda, dan mereka semua adalah murid abu-abu di akademi. Mereka semua tampak cantik dan bersemangat. Mereka baru saja mencapai tahap pubertas. Tubuh mereka montok, tapi masih ada sedikit kekanak-kanakan. Mata mereka penuh rasa hormat dan harapan. Sekolah King Song adalah sekolah nomor satu di dunia, dan penganut tahu King Song seperti makhluk abadi. Sebagai muridnya, status macan kecil tentu saja tidak biasa. Little Tiger memandang ketiga gadis itu dengan puas dan mengangguk. Tidak buruk, diakon Liu. Anda melakukan sesuatu dengan sangat cepat, tidak seperti pendahulu Anda, yang tidak mau melakukan hal sekecil itu. Kamu sangat rajin, jadi aku pasti akan memberimu hadiah di masa depan. Ambil batu roh ini dulu. Diakon Sun yang keras kepala itu tidak bisa menerima batu roh ini, jadi aku mengirimnya ke hutan binatang iblis untuk melihat dunia. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih. Saya memiliki filosofi yang berbeda dari diakon Sun. Orang tua diakon Sun itu terlalu kaku. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Diakon Liu merasa tersanjung dan memasukkan batu roh ke dalam jubahnya. Dia adalah orang yang paling jelas tentang kematian diakon Sun, tetapi Xiaohu telah merekomendasikan dia untuk mengambil alih pekerjaan diakon Sun dan menjadi pengurus akademi. Bagaimana mungkin dia bisa mengungkap masalah Xiaohu dalam hal mendapatkan batu roh? Ayo pergi. Mata macan kecil dengan rakus menatap salah satu payudara gadis itu. Dia menelan ludahnya dan terlihat agak tidak sabar. Ketiga gadis itu tidak berani berkata apa-apa dan hanya bisa dengan patuh mengikuti Harimau kecil. Harimau kecil mengambil kedua tangan gadis itu dan membawanya kembali ke kamarnya. Buka pakaianmu. Harimau kecil menutup pintu dan berkata dengan tatapan jahat. Ketiga gadis itu bingung. Dua dari mereka sepertinya tahu apa yang akan mereka hadapi dan dengan sadar melepas pakaian mereka. Tiba-tiba, ruangan itu terlihat. Namun salah satu dari mereka mundur ke pintu dan menolak melepas pakaiannya. Kamu bertemu dengan orang yang tangguh. Kalau begitu biarkan aku membantumu. Harimau kecil tersenyum jahat dan perlahan mendekati gadis itu. Tuan muda, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Gadis itu berjuang, tidak mau menyerah. Tapi bagaimana dia bisa menandingi macan kecil yang berada di tahap yayasan pendirian. Perjuangannya ditakdirkan sia-sia. Pakaian macan kecil telah dilepas seluruhnya. Dia memeluknya dan menekannya ke tempat tidur. Dia berteriak panik, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Muyu berada di atap halaman samping sekolah Kingsong. Dia tidak melihat situasi di dalam, tapi dia bisa menebak apa yang terjadi. Dia tidak menyangka macan kecil akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Api kemarahan yang tidak diketahui berkobar di dalam hatinya. Ketika dia konsun masih hidup, dengan karakter dia konsun, dia tidak akan membiarkan harimau kecil melakukan hal seperti itu. Jadi dia membunuh diakon sun dan menggantikannya dengan diakon liu, yang lebih setuju dengannya. Di malam perayaan tuannya, dia justru berani turun gunung untuk melakukan hal seperti itu. Dia sangat berani dan berani. Muyu masuk ke dalam ruangan melalui balok di atap. Melihat sosok tidak jelas di balik tirai kasa, niat membunuh muncul di hatinya dan dia menghunuskan pedang klon bayangan di tangannya. Orang seperti ini, jika aku harus membunuh, biarlah. Namun, pada saat ini, jendela tiba-tiba terbuka dan sesosok hitam muncul. Lilin di ruangan itu padam oleh beberapa semburan energi spiritual. Muyu tertegun dan tidak bergegas keluar dari sorotan. Saat ini, siapa lagi yang berani menerobos masuk ke kamar macan kecil selain dia? Siapa ini? Harimau kecil mendengar suara aneh itu dan berteriak keras. Dia turun dari tempat tidur dalam keadaan telanjang dan bahkan tidak sempat menarik celananya. Dia sedikit marah. Baru saja, dia akan mencapai titik tertentu dan diganggu saat ini. Dia hampir tidak bisa bernapas. Halaman samping sekolah King Song adalah tempat yang penting di mata orang luar. Terlebih lagi, sekarang penganut tahu King Song telah menjadi makhluk abadi. Siapa yang berani menantang martabat sekolah King Song? Di malam yang gelap gulita, seseorang bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Mata macan kecil belum menyesuaikan diri dengan kegelapan. Saat dia hendak menyalakan lampu, lima lampu terang tiba-tiba muncul di hadapannya. Di bawah sinar bulan, mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Sebelum Little Tiger menyelesaikan kata-katanya, beberapa kata terakhirnya berubah menjadi beberapa dengusan. Kemudian, dia menutup tenggorokannya dengan ngeri dan tersedak sesuatu, tidak dapat berbicara. Dia ingin berteriak, tetapi darah keluar dari mulutnya, membuatnya tidak mungkin untuk berteriak. Dia masih ingin melakukan sesuatu, tapi kesadarannya perlahan kabur. Darah muncrat, dan seluruh tubuhnya jatuh telentang. Sampai kematiannya, dia masih belum mengerti. Gurunya, penganut Tao King Song, sudah menjadi supremasi jiwa yang baru lahir. Sebagai murid pertama dari Tao King Song, dia pasti bisa memanggil angin dan memanggil hujan di dunia budidaya di masa depan. Dia akan bisa menggunakan prestis setuannya untuk bermain dengan seluruh dunia kultifasi. Namun, sebelum dia bisa menikmati semua ini, hidupnya tiba-tiba berakhir tanpa alasan. Tidak ada yang menyangka bahwa pada hari perayaan Tao King Song, macan kecil akan mati secara tragis di sekolah. Mu Yu juga tidak mengerti karena sosok hitam itu terlalu cepat. Bahkan dia tidak melihatnya dengan jelas sebelum membunuh Harimau Kecil. Kemudian, ia keluar jendela dan menghilang. Mu Yu mengejarnya. Dia ingin tahu apa sosok hitam itu dan mengapa ia membunuh Harimau Kecil. Halaman sekolah King Song sangat besar. Pada saat ini, selain Harimau Kecil, tidak ada murid sekolah King Song yang ada di sekolah tersebut. Mereka semua berada di sekte masing-masing yang mengadakan perayaan untuk Patriar King Song. Mu Yu melihat sosok hitam itu berubah menjadi sudut gelap halaman. Dia juga mengejarnya, tapi saat dia mendarat di tanah, dia merasakan sakit di dadanya dan terlempar. Cakar sosok hitam itu jatuh ke leher Mu Yu. Mu Yu hanya melihat sepasang mata hijau yang memancarkan cahaya dingin di kegelapan. Mu Yu buru-buru melindungi lehernya. Pedang klon bayangan miliknya telah terangkat ke udara. Namun, cakarnya tidak jatuh. Sepertinya sosok itu tidak ingin terlibat dengan Mu Yu. Ia hanya mengelak dan kemudian menghilang. Mu Yu bangkit. Lingkungannya gelap. Sosok hitam itu sudah menghilang. Ah! Tangisan ketakutan ketiga gadis itu bergema di seluruh halaman. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikan mereka. Itu karena ini adalah halaman dari sekte pohon pinus. Semua orang di akademi tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa di sini. Bahkan jika ada tangisan ketakutan para gadis, tak seorang pun akan memperhatikannya. 84. Ada orang yang meninggal setiap hari. Beberapa orang mati secara diam-diam, namun kematian beberapa orang akan menimbulkan sensasi yang sangat besar. Kematian Xiaohu seperti batu besar yang dilempar ke danau yang tenang, menimbulkan ribuan ombak. Seluruh dunia budidaya berada dalam kekacauan. Penganut Tao King Song telah melangkah ke tahap jiwa yang baru lahir dan mencapai tubuh sejati jiwa yang baru lahir. Tidak ada yang berani menantang prestisinya. Xiaohu adalah murid jenius yang terkenal dari sekolah King Song, tetapi dia meninggal di sekolah yang didirikan oleh penganut Tao King Song. Ini merupakan penghinaan besar. Belum lagi hari itu adalah perayaan Tao King Song menjadi yang mulia jiwa yang baru lahir. Kini, hari perayaan Tao King Song menjadi hari peringatan kematian muridnya. Bisa dibayangkan betapa marahnya penganut Tao King Song. Selidiki, jika Anda tidak dapat mengetahuinya, maka Anda tidak perlu hidup. Pendeta Tao King Song berkata dengan marah kepada sekelompok murid abu-abu di sekolah itu. Semua murid abu-abu berlutut di tanah dan gemetar. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka melihat leluhur yang mulia jiwa baru lahir yang legendaris. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi tidak ada yang merasa senang. Tekanan mengerikan dari kemarahan leluhur yang mulia jiwa yang baru lahir membuat takut semua orang. Jika bukan karena penganut Tao King Song yang menahan diri, hati dan pembuluh darah orang-orang ini akan hancur dan mereka akan dikuburkan bersamanya. Tidak ada yang mengasihani murid-murid abu-abu ini. Hidup mereka tidak berharga. Bahkan jika penganut Tao King Song membunuh semua murid abu-abu di sekolah tersebut, setiap kultifator diri akan menerima begitu saja. Bagaimanapun, nyawa Xiaohu hilang di sekolah. Hidupnya lebih berharga daripada banyak orang di dunia budidaya, apalagi murid-murid abu-abu ini. Para murid abu-abu yang hadir tidak tahu apa yang terjadi. Mereka tidak tahu mengapa Xiaohu datang ke sekolah pada hari perayaan. Mereka juga tidak tahu kenapa Xiaohu mati telanjang di tempat tidurnya. Mereka juga tidak tahu kenapa hati Xiaohu hilang. Mereka hanya tahu bahwa pada hari kedua, seorang murid abu-abu yang sedang membersihkan kamar membuka pintu dan melihat darah merah cerah menodai seorang pemuda telanjang. Bahkan spray putihnya pun diwarnai merah. Itu sangat mengejutkan hingga hampir membuat murid abu-abu itu ketakutan. Ada lima bekas cakaran dalam di leher macan kecil yang menembus pembuluh darah di tenggorokannya. Darah segar muncrat dan berceceran di tanah yang sudah mengeras. Ada lubang di dadanya yang terlihat jelas. Detak jantungnya sudah hilang. Pada saat penganut Tao King Song mendapat berita itu dan bergegas, hari sudah siang. Matahari yang terik membakar bumi, namun Akademi diselimuti oleh lapisan es yang menusuk tulang. Semua kultifator yang bermalam di Akademi merasa seolah-olah mereka telah memasuki musim dingin. Tuan, saudara bela diri muda tampaknya telah diserang oleh binatang iblis. Bekas cakar dan metode untuk merebut jantungnya tampaknya adalah ulah binatang iblis. Namun, saya telah bertanya-tanya dan tidak ada jejak binatang iblis di kota King Song. Binatang iblis tidak memiliki kecerdasan dan tidak mungkin muncul di Akademi. Bahkan lebih mustahil lagi ia bisa melewati begitu banyak orang dan langsung menuju kamar macan kecil. Wajah Bai Liang tegang saat dia memeriksa mayat itu dengan cermat. Hatinya terasa berat. Jika itu bukan binatang iblis, maka itu adalah seorang kultifator. Mengapa Xiaohu muncul di Akademi kemarin? Tanya pendeta King Song dengan dingin. Tidak ada yang tahu. Mungkin hanya Diakon Liu yang tahu alasan kemunculan Xiaohu di sini. Namun, Diakon Liu sudah sangat ketakutan. Mayatnya ditemukan di kamarnya dengan tali di lehernya, tergantung di balok. Dia sudah bunuh diri untuk menghindari hukuman. Tuan, saudara bela diri muda sangat berani dan tidak terkendali. Melihat jejak di mayatnya, saya khawatir dia berhubungan seks dengan seseorang tadi malam. Bai Liang berbisik. Bagaimana dengan orang yang berhubungan S3 kilodetik dengannya? Pendeta King Song bertanya lagi. Bai Liang menggelengkan kepalanya karena tidak ada yang tahu kemana perginya orang yang berhubungan dengan macan kecil. Hal ini hanya diketahui oleh beberapa murid abu-abu. Namun, murid abu-abu itu terlalu takut untuk berbicara di depan penganut Tao King Song. Jika mereka ingin mengetahui kebenarannya, mereka tidak dapat menginterogasi mereka di depan penganut Tao King Song. Ketiga gadis itu dibawa pergi oleh Muyu. Muyu mengirim mereka ke luar kota dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa kembali ke rumah atau pergi ke akademi. Jika tidak, nyawa mereka akan terancam. Muyu tidak bisa meninggalkan mereka di sana karena dia tahu jika mereka berada di akademi, kemungkinan besar mereka akan menemani Xiaohu dalam perjalanan menuju akhirat. Guru, Anda mengatakan bahwa dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap kami. Hanya sekolah Jiuhua yang berani melawan kami. Saya baru mengetahui bahwa guru Tao Jiuhua sedang beristirahat di akademi tadi malam. Namun, dia berangkat pagi-pagi sekali. Guru Tao Jiuhua, penganut Tao King Song sangat marah. Sekolah Jiuhua telah mencapai titik di mana ia bisa bersaing dengan sekolah King Song. Di seluruh dunia, hanya mereka yang berani melakukan hal seperti itu. Namun, penganut Tao King Song tidak membiarkan kemarahan menguasai kepalanya. Dia tidak punya bukti apapun. Akan sangat menggelikan jika dia bergegas ke gerbang gunung orang lain untuk mencela mereka. Begitu banyak orang yang menginap di akademi tadi malam. Dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa sekte marah pada macan kecil karena sekte mereka akan segera dihancurkan. Tidak peduli siapa itu, aku butuh bukti. Maka saya secara pribadi akan membuat mereka mengerti bahwa mereka akan membayar 10 kali lipat harga untuk membunuh murid saya. Suara dingin Tao King Song bergema di akademi. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani melihat ke arah pendeta Tao King Song. Muyu sudah meninggalkan akademi. Dia mencoba mencari tahu siapa bayangan hitam yang membunuh macan kecil tadi malam. Sayangnya, bayangan hitam itu lebih cepat darinya. Dalam sekejap mata, bayangan hitam itu membunuh semua orang dan mundur tanpa ragu-ragu. Muyu sekarang berada di kaki gunung sekolah Jiuhua. Dia tidak naik gunung karena dia dalam kesulitan. Puncak gunung sekolah Jiuhua mengjulang tinggi hingga ke awan. Bagian bawah gunung terbuat dari bebatuan, sedangkan puncak gunungnya ditumbuhi pepohonan yang rimbun. Namun, Muyu tidak bisa mendekati gunung Jiuhua karena dilindungi oleh kekuatan yang kuat. Itu adalah arah pelindung panggung jiwa yang baru lahir. Tanpa izin, seseorang tidak bisa masuk. Sekolah Jiuhua sangat pintar dalam mengatur susunan seperti itu. Sekolah King Song juga memiliki susunannya. Namun, gunung sekolah King Song tidak berguna melawan Muyu, yang bisa menyatu dengan pepohonan. Di sisi lain, gunung sekolah Jiuhua menghalangi jalan Muyu mendaki gunung. Tidak bisa naik gunung berarti dia tidak bisa memastikan apakah Jiuhua yang sempurna mendapat dukungan Tian Ran atau apakah gurunya ada di sekolah Jiuhua. Dia sangat tertekan. Dia mengitari kaki gunung selama setengah hari dan mencoba segala macam cara. Namun, dia masih belum bisa mendekati gunung tersebut. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Ketika Muyu kembali ke akademi, akademi itu sudah dijaga ketat oleh murid-murid sekolah King Song. Karena kematian harimau kecil, seluruh kota Kingshu diselimuti lapisan kabut tebal. Bahkan manusia pun tidak berani mengeluarkan suara apapun. Saat ini, para pembudidaya mandiri tidak diperbolehkan memasuki kota secara langsung. Setiap orang harus mendaftar. Apakah perlu merepotkan? Dia awalnya berencana untuk beristirahat di akademi selama satu malam dan bergegas kembali ke esokan harinya. Namun, ketika dia masuk akademi, dia diinterogasi oleh murid sekolah King Song, yang membuatnya sangat kesal. Murid-murid sekolah King Song tidak memiliki sikap yang baik. Ketika mereka mengetahui bahwa Muyu berasal dari Sekte Luoshen, mata mereka menjadi semakin tidak ramah. Kemudian, mereka dengan angku mengarahkan jari mereka ke arahnya. Sekte Luoshen, Huff. Setelah Patriark mencapai jiwa yang baru lahir, dia akhirnya bisa membersihkan sekte-sekte sampah itu. Bagaimana sekte yang beranggotakan kurang dari 10 orang bisa disebut sekte? Sekte semacam ini harus diberikan kepada sekolah Jiu Hua. Jika ia bergabung dengan sekolah King Song kami, saya akan merasa malu. Murid sekolah King Song berkata dengan nada menghina. Haha, sekte Luoshen mengalahkan sekolah King Song Anda dalam kompetisi. Jika sekolah King Song Anda tidak menginginkannya, mengapa sekolah Jiu Hua kami menginginkannya? Saat ini, beberapa orang di belakang Muyu mencipir. Muyu berbalik dan melihat keempat orang. Mereka semua mengenakan seragam sekolah Jiu Hua. Pemimpinnya adalah Tupanshan. Muyu telah melihatnya selama kompetisi. Dia adalah salah satu kekuatan utama sekolah Jiu Hua. Beraninya kamu sekolah Jiu Hua datang ke sekolah. Pemimpin murid-murid sekolah King Song adalah Sun Yin. Mereka juga yakin bahwa kematian Xiaohu ada hubungannya dengan sekolah Jiu Hua. Ketika mereka melihat Tupanshan dari sekolah Jiu Hua masih berani membawa tiga orang ke sekolah, mereka menjadi marah. Kenapa kita tidak bisa datang ke sekolah? Meskipun sekolah tersebut dibangun oleh sekte Anda, sekolah Jiu Hua kami membayar jumlah yang sama untuk pemeliharaannya. Kita bisa datang jika kita mau. Apa yang dapat Anda lakukan? Tupanshan mencibir. Dia juga tahu bahwa kematian Xiaohu telah menyebar ke seluruh dunia budidaya dalam sehari. Suatu kegemparan sehingga dia menyadarinya. Namun, sekarang Jiu Hua yang disempurnakan juga berada di tahap Naschen Sol. Sekolah Jiu Hua mereka tidak kalah dengan sekolah King Song. Oleh karena itu, mereka tidak perlu takut. Hentikan omong kosongmu. Tidak peduli siapa kamu, kamu harus dengan patuh menerima pendaftaranmu hari ini. Dari mana asalmu? Kamu berasal dari sekte apa? Nama Anda, jenis kelamin, dan senjata ajaib yang Anda gunakan. Anda hanya bisa masuk setelah Anda menulis semuanya di sini. Murid sekolah King Song yang menjaga pintu masuk sekolah menamparkan kertas itu di atas meja. Tupanshan langsung merasa tidak senang. Kamu sekolah King Song terbiasa mendominasi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Beraninya kamu menghalangi jalan sekolah Jiu Hua kami? Sekolah Jiu Hua. Huff. Mengapa kita tidak berani? Sekolah Jiu Hua tidak bisa lepas dari kematian Xiaohu. Anda sebaiknya berperilaku sendiri. Sun Yin mencibir. Sekolah King Song dan Sekolah Jiu Hua telah lama bertempur secara diam-diam. Keduanya memiliki penggarap Naschen Sol yang mendukung mereka, jadi mereka tidak pernah takut. Beraninya kamu menyalahkan kami atas kematian Xiaohu. Beraninya kamu. Tupanshan berkata dengan marah. Muyu terlalu malas untuk memperhatikan pertarungan udara antara murid kedua sekte. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berbalik dan berjalan langsung ke pintu masuk sekolah. Berhenti. Sun Yin mengulurkan tangannya untuk menghentikan Muyu. Sekte tingkat rendah seperti sekte debu jatuh tidak diizinkan masuk sekolah. Kapan peraturan ini ditetapkan? Muyu telah mengumpulkan banyak kemarahan ketika dia diperintahkan untuk mengisi informasi yang berantakan. Sekarang dia tidak diizinkan masuk setelah mengisi informasi, bahkan orang normal pun akan marah, apalagi Muyu. Sun Yin memandangnya dengan jijik dan berkata, saya yang menetapkan aturannya. Jika saya katakan Anda tidak bisa masuk, maka Anda tidak bisa masuk. Murid sekte sampah sepertimu tidak pantas masuk sekolah. Jika kamu kalah dari murid sekte sampah dalam sebuah kompetisi, lalu apa gunanya sekolah King Song? Muyu memandangi wajah arogan murid-murid sekolah King Song dan berpikir bahwa jika semua murid sekte lain memasuki aliansi sekolah King Song di masa depan, bukankah mereka akan dipandang rendah oleh murid-murid lokal sekolah King Song? Beraninya kamu. Sun Yin melambaikan lengan bajunya dengan marah dan mengarahkan pedang terbang ke arah Muyu. Xiao Hu dikalahkan oleh serangan diam-diammu karena dia ceroboh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa meremehkan kami hanya karena kamu mengalahkan Xiao Hu karena keberuntungan? Bahkan gurumu harus berlutut dan bersujud di depan guru leluhur sekte King Song kita. Hari ini, saya akan memberi anda pelajaran yang bagus. Ceroboh, serangan diam-diam, keberuntungan. Muyu sangat marah hingga dia tertawa. Murid-murid sekolah King Song selalu sombong dan tidak akan pernah mengakui kekalahan. Bahkan jika Xiao Hu kalah dari Muyu dari sekte debu jatuh, mereka tidak akan mengakuinya karena guru leluhur mereka, Tao King Song, adalah seorang kultifator pada tahap jiwa baru lahir. Namun, murid-murid dari sekte pohon pinus ini tidak mengetahui bahwa Tuan Pendiri Pohon Pinus, yang sama terhormatnya dengan makhluk abadi di dalam hati mereka, sebenarnya hanyalah seorang pelayan tua yang berlutut di depan orang lain secara rahasia. Kelompok orang ini tidak tahu apa-apa tentang hal ini, namun mereka masih berjalan mondar-mandir. Benar-benar konyol. Seorang murid yang diajar oleh yang mulia tahap jiwa baru lahir pasti luar biasa. Maka saya akan mendapatkan pengalaman yang baik. 85. Setiap hari, semua jenis kultifator datang ke sekolah. Banyak dari mereka berasal dari sekolah yang berbeda. Ini adalah stasiun pemancar dunia kultifator mandiri, dan banyak informasi penting akan datang dari sini. Kebanyakan orang sudah mengetahui bahwa sekolah kingsong dan sekolah jiwa akan mencaplok sekolah lain. Banyak murid yang sangat marah tentang hal ini, tetapi tidak ada gunanya. Saat ini, banyak orang berkumpul di gerbang sekolah. Mereka mengeluh bahwa mereka tidak bisa terbang langsung ke sekolah, dan mereka bahkan lebih tidak puas karena diblokir di gerbang. Bukankah sekolah kingsong bertindak terlalu jauh? Kamu ingin mengganggu kami semua karena kematian salah satu murid? Banyak orang yang sangat marah karena sekolah mereka akan dirusak. Mereka semua menuduh Sun Yin terlalu sombong, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Budidaya Daois Pohon Pinus dapat dilihat semua orang. Murid dari sekte Pohon Pinus lebih berbakat daripada murid sekte lainnya. Orang-orang dari sekte lain hanya bisa membicarakannya. Tuhan mereka sendiri telah menerima nasibnya, jadi apa yang dapat mereka lakukan sebagai murid? Diam, tak satu pun dari kalian bisa lolos dari kematian Xiao Hu. Anda tidak akan bisa hidup damai sampai pembunuhnya ditemukan. Ini adalah kata-kata dari Patriark Verdan Pain kita. Apakah Anda mempunyai keberatan? Sun Yin menegur dengan marah. Kata-kata dari Patriark Verdan Pain. Tak lama kemudian, kerumunan itu menjadi tenang. Xiao Hu adalah murid yang paling dihargai oleh Patriark Verdan Pain. Dia tidak menyangka Xiao Hu akan meninggal karena kecelakaan. Tentu saja, Patriark Verdan Pain penuh amarah. Siapa yang berani membantah perkataannya? Di dunia kultifator, perkataan orang yang berkuasa adalah kebenaran, dan perkataan orang yang lemah adalah lelucon. Haha, Patriark Verdan Pain Anda adalah yang mulia jiwa yang baru lahir. Kenapa dia bahkan tidak bisa menemukan pembunuhnya? Kemampuan yang mulia jiwa baru lahir Anda sungguh luar biasa. Tupanshan dari sekolah Jiwhua tertawa lancang. Orang lain mungkin takut dengan sekolah King Song, namun murid Jiwhua tidak. Sejak imortal Jiwhua dan King Song Tao ingin mendirikan dua sekolah untuk membagi kekuatan pegunungan Moyun, mereka berdiri di sisi yang berlawanan, dan tidak ada pihak yang mau tunduk pada yang lain. Sekarang, murid-murid sekolah King Song ingin menjadi pemimpin sekolah Jiwhua. Bagaimana mereka bisa setuju? Berani sekali kamu. Beraninya kamu menghina Patriark. Jatuhkan orang-orang ini. Sun Yin melambaikan tangannya, dan lima hingga enam murid yayasan pendirian bergegas keluar dari sekolah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang terbang dalam berbagai bentuk dan ukuran menghantam para murid sekolah Jiwhua. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Tuh pansian meraung. Keempat murid sekolah Jiwhua melawan murid sekolah King Song pada saat yang bersamaan. Murid dari kedua sekte segera mulai bertarung di pintu masuk akademi. Untuk sesaat, cahaya pedang dan bayangan pedang bersinar, pedang kisaling bersilangan, dan bayangan orang terbang dalam arus yang tak ada habisnya. Sedangkan untukmu, aku akan menjadikanmu contoh hari ini. Pedang di tangan Sun Yin menebas Mu Yu secara horizontal. Tentu saja, dia mengenal Mu Yu. Semua orang tahu bahwa Mu Yu telah mengalahkan Xiaohu, tetapi murid-murid sekolah King Song sombong dan sombong. Mereka sangat memikirkan diri mereka sendiri dan berpikir bahwa Mu Yu menang dengan tipu daya. Sun Yin telah memutuskan untuk memberi pelajaran pada Mu Yu dan membalas penghinaan yang dideritanya hari itu. DENTANG Mu Yu tidak takut. Pedang klon bayangan menebas di udara, dan gelombang energi spiritual yang hebat mendorong Sun Yin mundur. Dia merasa tertekan selama berhari-hari. Keberadaan gurunya tidak diketahui, dan dia sangat cemas. Saat ini, dia sedang dipermalukan oleh Sun Yin. Emosinya telah menumpuk hingga ekstrim, dan dia tiba-tiba ingin melampiaskannya. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Energi spiritual di sekitar tubuh Mu Yu mulai menjadi ganas, dan cahaya pedang bayangan melonjak ke langit. Kemudian, pedang ki yang tajam mengalir deras. Seolah-olah guntur turun dari langit, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sun Yin kaget. Dia tidak menyangka Mu Yu memiliki teknik pedang yang begitu menakutkan. Budidayanya hanya pada lapisan ketiga dari Yayasan Pendirian. Karena Patriark Evergreen Pine telah melangkah ke tahap Naschen Sol, murid-murid sekolah King Song menjadi berpuas diri. Mereka mengira murid sekte lain tidak dapat menahan satu pukulan pun, apalagi murid sekte Luoshen. Melihat pedang ki yang mengerikan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa bukan suatu kebetulan kalau Xiao Hu kalah dari orang ini. Bagaimana pemuda ini bisa begitu mudah ditindas? Namun, dia sudah menunggangi seekor harimau dan tidak bisa mundur, jadi dia tidak bisa mengaku kalah begitu saja. Jari-jarinya bergerak dan dia menggunakan, nyanyian angin mengejar Pinus. Aura tak terbatas dari pohon Pinus kuno melilit pedang ki dan bertabrakan dengan pedang Muyu. Kedua pedang ki bertabrakan. Namun, dia meremehkan kemampuan Muyu. Ketika Muyu menggunakan pedang klon bayangan untuk melukai Xiao Hu dengan parah, itu bukan karena keberuntungan, tapi karena pedang di tangannya. Pedang di tangan macan kecil adalah pedang pohon Pinus milik penganut tau pohon Pinus, yang pernah tiada taranya di dunia ini. Namun, itu masih bukan tandingan Muyu. Pedang Sun Yin hanyalah pedang biasa. Bagaimana dia bisa mengalahkan Muyu? Pedang ki dari, nyanyian angin mengejar Pinus, seperti kayu busuk yang langsung roboh di udara. Pedang ki yang tak terbatas hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Pedang ki Muyu menghancurkan pedang ki pedang Pinus. Tubuhnya secepat kilat saat dia menggunakan langkah debu jatuh dan tiba di depan Sun Yin dalam dua langkah. Sun Yin menggunakan pedang terbangnya untuk memblokir di depan dadanya dalam upaya memblokir kaki Muyu. Namun, kekuatan Muyu seperti seribu kati saat mematahkan pedang terbang Sun Yin. Dia menginjak dada Sun Yin dengan keras dan dengan keras menghentakkan Sun Yin ke tanah. Dengan, ledakan, tanah meledak. Sun Yin sebenarnya diinjak ke tanah oleh Muyu. Kamu, kamu, kamu berani, Sun Yin memuntahkan setegup darah. Pedang di tangannya telah patah menjadi dua dan jatuh ke samping. Sebelum membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, kamu harus ingat untuk mengasah pedangmu. Kalau tidak, yang akan dibunuh adalah kamu. Muyu meningkatkan kekuatannya dan Sun Yin memuntahkan setegup darah lagi. Dia tidak bisa lagi berbicara dan hanya bisa menatap Muyu dengan mata penuh kebencian. Dia hanya ingin mencabik-cabik Muyu. Dan kalian. Tubuh Muyu meledak saat pedang bayangan terbelah menjadi empat. Cahaya pedang itu tidak terbatas, dan momentumnya seperti pelangi saat mengalir ke murid-murid yang bertarung di kedua sekolah. Itu meledak di tengah-tengah pertarungan murid sekolah Jiuhua dan sekolah Kingsong. Cahaya pedang yang menyilaukan berkedip-kedip, membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Pedang Ki yang kejam melesat dan gelombang bayangan pedang melesat ke segala arah, tanpa ampun mendarat di tubuh masing-masing murid. Mereka terlempar dan jatuh ke tanah, menciptakan tumpukan debu besar yang memenuhi udara. Murid sekolah Jiuhua dan sekolah Kingsong masih sombong beberapa saat yang lalu. Namun dalam sekejap, mereka semua mengerang di tanah seperti anjing mati, babak belur dan kelelahan. Muyu berdiri di tengah-tengah orang-orang ini. Pedang bayangan melesat balik dari segala arah dan berubah menjadi satu pedang, yang dipegang di tangan Muyu. Kesunyian. Semua orang menatap tak percaya pada satu-satunya pemuda yang berdiri di lapangan. Ekspresinya dingin saat dia berdiri dengan bangga. Murid jenius dari sekte debu jatuh sendirian mengalahkan murid-murid sekolah Kingsong dan sekolah Jiuhua. Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk menjatuhkan murid-murid arogan dari kedua sekolah tersebut. Seluruh prosesnya bersih dan cepat, dan semuanya terjadi dalam sekejap mata. Murid sekte debu jatuh ini sebenarnya memiliki keberanian seperti itu. Mulut para penonton ternganga saat mereka menatap Muyu dengan kaget. Sekte debu jatuh, yang selalu berada di peringkat terbawah, sebenarnya memiliki monster seperti itu. Dia tidak hanya memamerkan kemampuannya dalam kompetisi dan mengalahkan Xiaohu, yang menjadi bahan pembicaraan di kota, dia bahkan merawat murid-murid sekolah Jiuhua dan sekolah Kingsong seperti badai. Tindakan Muyu tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi wajah para murid sekolah Jiuhua dan sekolah Kingsong. Mereka dipukuli seperti anjing liar, tidak mampu membalas sama sekali. Lalu bagaimana jika supremasi jiwa yang baru lahir muncul di sekolah Kingsong dan sekolah Jiuhua? Akankah budidaya murid-murid mereka meningkat pesat karena munculnya supremasi jiwa yang baru lahir? Menyembunyikan gunung dan tidak memperlihatkan air, mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang. Mungkinkah ini wajah sebenarnya dari sekte debu jatuh? Seekor rubah yang mengambil keagungan seekor harimau. Orang yang mencapai tubuh sebenarnya dari jiwa yang baru lahir hanyalah leluhur Anda. Apa hakmu untuk menjadi begitu sombong? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya karena dunia kultivasi meninggalkan sekolah Kingsong dan sekolah Jiuhua, itu tidak akan berubah? Muyu dengan dingin mengamati sekeliling. Melihat orang-orang yang terjatuh ke tanah dan berteriak kesakitan, dia akhirnya menghilangkan amarah di hatinya. Dia tahu bahwa dia telah memberi pelajaran pada sekolah Kingsong dan sekolah Jiuhua, jadi dia takut orang-orang dari kedua sekte ini tidak akan membiarkannya pergi. Tapi jadi apa? Mereka masih begitu sombong ketika keterampilan mereka lebih rendah. Wajar jika mereka diberi pelajaran. Muyu menepuk-nepuk debu dari tubuhnya dan melangkah ke sekolah di bawah tatapan aneh orang banyak. Anak ini sungguh luar biasa. Dia benar. Sayangnya, sekte debu jatuh tidak akan bisa lepas dari pembentukan aliansi Kingsong dan aliansi Jiuhua. Siapa peduli, murid sekolah Kingsong dan sekolah Jiuhua selalu sombong. Dia membantu kami melampiaskan amarah kami. Sungguh memuaskan. Sebagian besar kultivator di sekitarnya tahu bahwa sekte mereka akan segera dihancurkan. Banyak dari mereka yang tahu bahwa meskipun mereka bergabung dengan aliansi Kingsong atau aliansi Jiuhua, status mereka tidak dapat dibandingkan dengan murid asli aliansi Kingsong dan Jiuhua. Mereka takut hanya akan dipermalukan dan diejek setelah masuk sekolah. Dengan bakat mereka, mustahil bagi mereka untuk benar-benar menjadi murid sekolah Kingsong atau sekolah Jiuhua. Dalam keadaan yang menindas seperti itu, Muyu berdiri dan memberi pelajaran kepada murid-murid sekolah Kingsong dan sekolah Jiuhua. Hal ini sangat memuaskan banyak orang. Muyu benar. Hanya penganut Tau Kingsong dan penganut Tau Jiuhua yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Berapa nilai murid-murid ini? Waktu malam, Muyu sedang berbaring di tempat tidur di kamarnya. Sekte debu jatuh terlalu miskin. Hanya ada satu ruangan di halaman. Meski kecil, tapi bersih. Dia tahu bahwa orang-orang dari sekolah Jiuhua dan sekolah Kingsong akan memblokir pintunya besok dan menimbulkan masalah baginya. Lagipula, dia tidak bersikap mudah pada mereka hari ini. Namun, dia tidak ingin menekan dirinya lagi. Guru berkata untuk melakukan apa yang dia suka, jadi dia harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Karena apa yang terjadi pada Tuannya, dia sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia sangat tertekan. Baru hari ini dia merasa menjadi dirinya sendiri lagi. Tuan, saya selalu ingat setiap kata yang Anda ucapkan. Tapi di mana Anda sekarang? Muyu melihat ke langit-langit dan berpikir keras. Guru selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi. Dia selalu tersenyum dan mengajari mereka segala macam prinsip sehingga mereka dapat belajar bagaimana menghadapi berbagai hal. Mengapa ada orang yang ingin menyakiti orang tua yang begitu baik hati? Setiap orang memiliki masa lalunya masing-masing. Guru juga punya satu. Masa lalunya adalah Jian Ying dan Chen Feng. Namun, apa arti Jian Ying dan Chen Feng bagi orang-orang di tiga benua? Mengapa pemuda berbaju merah mencari Jian Ying dan Chen Feng? Dia menghabiskan banyak upaya untuk membantu penganut Tao King Song menerobos ke tahap jiwa baru lahir dan merusak keseimbangan dunia kultivasi di Pegunungan Moyun. Apakah semua ini benar-benar hanya untuk menemukan Jian Ying dan Chen Feng? Tapi sekarang, ada orang misterius lain yang berdiri di belakang Perfected Jihua. Dia mendukung Jihua yang disempurnakan untuk melawan Tao King Song. Tatanan asli dunia budidaya di Pegunungan Moyun telah sepenuhnya terganggu. Apa gunanya menemukan Jian Ying dan Chen Feng? Mungkinkah orang misterius di belakang pemuda berbaju merah dan Jihua sempurna yakin bahwa Jian Ying dan Chen Feng bersembunyi di salah satu sekte dan ingin bergabung dengan sekte lain untuk menemukan Jian Ying dan Chen Feng lebih cepat. Mu Yu berbalik. Suasana hatinya sedang buruk. Dia tahu bahwa dalam pertandingan antara sekolah King Song dan sekolah Jihua, sekte debu jatuh tidak bisa terhindar. Apakah guru sudah mengetahui bahwa segala sesuatunya akan berkembang seperti ini? Itukah sebabnya dia memilih menghilang? Saat ini, murid-murid Tao Jihua dan King Song seperti rubah yang mengambil keagungan seekor harimau. Mereka sombong dan suka memerintah, memerintah para penggarap sekte lain seolah-olah mereka luar biasa. Bagaimana perasaan mereka jika mengetahui bahwa Grandmaster yang mereka hormati hanyalah boneka di tangan orang lain? Mu Yu tiba-tiba tersenyum nakal. Dia sangat berharap semua orang akan melihat penganut Tao King Song berlutut di depan pemuda berbaju merah. Akan lebih baik jika diketahui bahwa Jihua yang sempurna sedang berlutut di kaki orang misterius lainnya. Pada saat itu, banyak orang akan sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Dia benar-benar ingin melihat apakah murid-murid sekolah King Song dan sekolah Jihua yang sombong itu akan terus menjadi sombong. Di tengah malam, mereka yang tidak bisa tidur punya alasannya masing-masing. Namun, semua orang tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari konfrontasi antara sekolah King Song dan sekolah Jihua. 86. Setelah Fajar menyingsing, sekolah kembali ditutup sepenuhnya. Tidak ada yang bisa keluar, dan tidak ada yang bisa masuk. Kemarin, kematian Xiaohu belum berakhir, dan hari ini, satu orang lagi terbunuh. Tidak ada yang menyangka ada orang lain yang meninggal di sekolah tadi malam. Kali ini, bukan seorang murid dari sekolah King Song yang terbunuh, melainkan empat murid dari sekolah Jihua yang dipimpin oleh Tupanshan. Mereka dibunuh pada saat bersamaan. Tenggorokan mereka digorok dan jantung mereka lenyap sama seperti kematian Xiaohu. Metode pembunuhan yang sama digunakan pada murid sekolah King Song dan sekolah Jihua. Bisa dibayangkan sensasi luar biasa yang ditimbulkan oleh kejadian ini. Baik imortal Jihua maupun King Song Tao adalah kultifator jiwa yang baru lahir. Di dunia kultifasi, pamor mereka bagaikan matahari di siang hari. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Namun, murid dari kedua sekolah tersebut telah meninggal secara berdarah-darah. Selain itu, sekolah merupakan tempat dengan jumlah penggarap terbanyak. Pembunuhnya tidak meninggalkan petunjuk apapun. Seseorang berani menginjak kepala singa, tetapi orang tersebut tidak meninggalkan jejak apapun di tanah. Kenapa murid sekolah Jihua juga dibunuh? Layani mereka dengan benar. Kemarin, Tupanshan dan yang lainnya diberi pelajaran oleh Mu Yu dari Sekte Debu Jatuh. Mereka kembali untuk membiarkan murid-murid abu-abu mengobati luka mereka. Saya mendengar bahwa salah satu murid abu-abu tidak memperlakukan Tupanshan dengan baik dan kehilangan lengannya. Mereka terluka seperti itu, tapi mereka masih memiliki kekuatan untuk menindas murid abu-abu. Mereka benar-benar hebat. Banyak orang berkumpul di depan gerbang halaman sekolah Jihua dan menunjuk ke arah mereka, saling menceritakan apa yang mereka ketahui tentang situasi tersebut. Sekarang Sekolah King Song dan Sekolah Jihua ingin mencaplok seluruh dunia kultifasi dan membagi dunia secara merata, murid-murid Sekolah King Song dan Sekolah Jihua bahkan menjadi lebih sombong dan lalim. Banyak kultifator yang penuh kebencian terhadap orang-orang di Sekolah King Song dan Sekolah Jihua. Setelah mendengar berita kematian mereka, tidak ada yang bersimpati kepada mereka. Mustahil bagi Mu Yu untuk tidak mengetahui kejadian sebesar itu. Dia juga datang untuk ikut bersenang-senang. Sayangnya, informasi yang didengarnya sama dengan saat harimau kecil dibunuh. Tidak ada petunjuk berguna lainnya. Mu Yu tiba-tiba merasakan ledakan rasa bersalah terhadap murid abu-abu yang lengannya lumpuh. Bagaimanapun, cedera Tupanshan dan yang lainnya disebabkan olehnya. Murid abu-abu itu bisa dianggap sebagai korban tidak langsung. Kematian Tupanshan dan yang lainnya dapat dianggap sebagai pembalasan, meskipun pembalasan ini agak terlalu besar. Orang-orang dari Sekolah Jihua bergegas datang setelah mendengar berita tersebut. Reaksi mereka sama dengan reaksi dari Sekolah King Song. Namun, yang terbunuh di Sekolah King Song adalah macan kecil yang terkenal, sedangkan Tupanshan dan yang lainnya bukanlah murid inti seperti macan kecil. Meski begitu, Jihua yang sempurna baru saja mencapai jiwa baru lahirnya. Bagaimana martabatnya bisa ditantang oleh orang lain? Dia harus menyelesaikan semua ini. Setelah mengetahui perselisihan antara murid Sekolah Jihua dan Sekolah King Song kemarin, serta kematian macan kecil, murid Sekolah Jihua langsung pergi ke Sekolah King Song untuk mencela mereka. Mereka percaya Sekolah King Song mencurigai kematian macan kecil disebabkan oleh Sekolah Jihua, jadi mereka diam-diam membalas dendam. Alasan mereka sangat bagus. Mengapa hanya murid Sekolah Jihua yang meninggal malam itu, dan bukan murid Sekolah King Song? Bagaimana murid-murid Sekolah King Song bisa melepaskannya? Mereka awalnya curiga Sekolah Jihua terlibat dalam kematian macan kecil, dan mereka belum menanyakan dengan jelas Sekolah Jihua. Sebaliknya, mereka malah dibalas. Bagaimana murid-murid Sekte Pohon Pinus yang bangga bisa menanggung ini? Tiba-tiba, kedua Sekte itu terhunus, dan perkelahian hampir terjadi lagi. Faktanya, orang-orang dengan pandangan yang tajam dapat memahami bahwa kematian macan kecil mungkin bukan disebabkan oleh Sekolah Jihua, tetapi oleh seseorang yang tidak tahu apa-apa yang dengan sengaja memprovokasi konflik antara kedua Sekte tersebut. Sekolah Jihua dan Sekolah King Song telah merencanakan untuk menelan Sekte-Sekte di Pegunungan Moyun. Dengan dua Sekte yang mendominasi Pegunungan, banyak Sekte menghadapi ancaman ditelan. Bagaimana banyak kultifator yang mau menerima hal ini? Kemungkinan besar hal ini sengaja dilakukan oleh seorang kultifator tertentu. Entah itu balas dendam atau kekacauan, selama konflik antara Sekolah King Song dan Sekolah Jihua mulai meningkat, para kultifator lain akan senang melihatnya. Sayangnya, darah murid-murid Sekolah King Song dan Sekolah Jihua mengalir deras. Mereka saling berteriak dan tidak memikirkan siapa yang akan mendapat keuntungan dari masalah ini. Jika Bai Liang tidak muncul tepat waktu, mungkin sekolah tersebut akan menjadi medan pertempuran pertama antara Sekolah King Song dan Sekolah Jihua. Kemarin, Bai Liang sendiri ada di sekolah. Bai Liang juga tahu bahwa Mu Yu telah memberi pelajaran pada Sekolah Jihua dan Sekolah King Song di gerbang sekolah. Namun, setelah dia mengetahui alasannya, dia tidak pergi mencari Mu Yu untuk mencelanya. Sebaliknya, dia memarahi rekan magang juniornya agar tidak terlalu sembrono. Masalah ini mudah untuk dipecahkan. Sekolah King Song dan Sekolah Jihua ingin bergabung dengan sekte lain, jadi tentu saja, mereka harus mulai berjuang untuk mendapatkan murid dengan kualifikasi yang baik untuk bergabung dengan aliansi masing-masing. Mu Yu memiliki bakat yang menakutkan. Dia jauh lebih berbakat daripada murid lokal di sekte mereka. Jika orang seperti itu mau berjanji setia, dia pasti akan sangat membantu sekte mereka di masa depan. Hal ini adalah kesalahan para murid Sekolah King Song. Bai Liang juga orang yang bijaksana. Jika dia benar-benar mencelah Mu Yu, dia takut di masa depan, Mu Yu akan langsung memilih untuk bergabung dengan Sekolah Jihua. Ini akan menjadi kerugian besar bagi Sekolah King Song. Bai Liang berpikir begitu. Namun, murid yang datang untuk menangani masalah ini dari Sekolah Jihua adalah seorang idiot. Bagaimana dia bisa mempertimbangkan hal ini? Setelah pendeta Jihua mencapai Nas Chen Sol dan Nas Chen Sol True Body, banyak muridnya menjadi sombong. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara pamer dan mengintimidasi orang lain, namun mereka lupa bahwa jika ingin memenangkan hati seluruh dunia budidaya, yang terpenting adalah memenangkan hati masyarakat. Ketika sekte seseorang adalah yang paling kuat, tidak ada yang berani mengatakan apapun jika seseorang bertindak seperti seorang tiran. Ketika ada dua sekte yang bisa dipilih, yang satu akan memilih yang lain. Pada saat itu, seseorang akan sendirian dan tidak berdaya. Bagaimana seseorang bisa bersaing dengan lawannya? Bai Liang meminta murid-muridnya pergi. Tanpa bukti, dia tidak akan membiarkan konflik langsung dengan Sekolah Jihua. Orang-orang Sekolah Jihua menemukan bahwa Sekolah King Song tidak ingin menghadapi mereka, jadi mereka menuding Muyu. Muyu ditunjukkan sebelum dia bisa pergi. Dia mengangkat bahu dan menatap dengan tenang ke arah orang-orang di Sekolah Jihua. Kemarin, Kamulah yang berani melukai murid-muridku dan membunuh mereka semua. Orang yang datang untuk menangani masalah ini dari Sekolah Jihua adalah seorang kultifator kuat dari Saman Jindan. Dia tampak berusia lima puluhan dan namanya adalah Lu Chang Yuan. Dia memiliki tingkat kultifasi yang kuat dan temperamen yang meledak-ledak. Ketika dia mendengar bahwa murid-muridnya telah meninggal secara tragis dan dilukai oleh murid-murid Sekte Luoshen, dia segera ingin menyelesaikan masalah dengan Muyu. Membunuh mereka. Jika saya ingin membunuh mereka, saya akan melakukannya kemarin. Mengapa saya harus melalui begitu banyak masalah? Kata Muyu dengan tenang. Dia tidak akan gemetar ketakutan hanya karena pihak lain adalah seorang kultifator kuat dari Saman Jindan. Dia telah melihat banyak kultifator kuat dari Saman Jindan. Sektanya sendiri memiliki tiga di antaranya. Orang tua ini bukan siapa-siapa. Lu Chang Yuan sangat marah saat melihat Muyu tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia berteriak, kamu hanyalah sampah dari Sekte Luoshen. Beraninya kamu menjadi sombong setelah membunuh murid-murid sekolah Jiu Huaku. Anda sedang mendekati kematian. Lu Chang Yuan melambaikan tangannya dan tekanan agung menyapu Muyu. Ekspresi Muyu sedikit berubah, tapi dia melangkah ringan dan menghindari serangan periode Jindan dengan jarak sehelai rambut. Dulu, saat dia dilatih oleh Paman An di gunung, kekuatan Paman An jauh lebih tinggi dari lelaki tua ini. Orang tua ini hanya berada di lapisan surgawi pertama alam Jindan. Meskipun Muyu tidak bisa mengalahkan orang tua ini, itu lebih dari cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Bukti itu penting dalam hal membunuh orang. Kamu terus mengatakan bahwa aku membunuh orang-orangmu. Sekolah Jiu Huamu sungguh mengesankan. Ini bukan pertama kalinya Muyu dituduh secara salah oleh seseorang dari sekolah Jiu Hua. Dulu ketika dia dan Lanlinger turun gunung, sekolah Jiu Hua juga dengan tegas menuduhnya melakukan pembunuhan. Ketika Lu Chang Yuan melihat bahwa dia gagal menjatuhkan Muyu, dia menjadi marah karena malu. Tubuhnya melintas dan tangannya meraih leher Muyu. Muyu merasakan ledakan tekanan. Tua ini serius. Tangan Lu Chang Yuan. Dia mundur lagi. Jika aku bilang kamu membunuhnya, maka kamu membunuhnya. Ketika Lu Chang Yuan melihat bahwa dia telah menangkap Muyu dua kali, wajah lamanya tidak bisa lagi bertahan. Sudah merupakan hal yang memalukan bagi seorang penggarap tahap inti emas untuk bergerak pada penggarap tahap suji, namun ia masih gagal dua kali berturut-turut. Ini sungguh memalukan. Apakah sekolah Jiu Hua selalu tidak masuk akal? Tekanan di depan Muyu tiba-tiba menghilang, dan sosok Bai Liang muncul di depannya. Dia mengangkat tangannya Bai Liang, kami akan menyelesaikan masalah antara sekolah King Song Mu dan sekolah Jiu Hua kami nanti. Anda menghentikan saya dari menghukum si pembunuh. Mungkinkah andalah yang menghasut hal ini? Lu Chang Yuan berhenti dan berkata dengan marah. Kekuatan Bai Liang lebih tinggi darinya, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Bai Liang tersenyum tipis. Masalah ini belum sampai pada kesimpulan. Sekolah Jiu Hua Anda tidak membedakan antara benar dan salah. Saya sangat khawatir tentang masa depan aliansi Jiu Hua. Jika aliansi Jiu Hua memiliki orang-orang seperti Anda untuk diajar, saya benar-benar tidak tahu ke mana murid Jiu Hua Anda akan pergi untuk mencari ganti rugi setelah dianiaya. Sikap agresif Lu Chang Yuan telah membuat khawatir banyak orang dan mereka datang untuk ikut bersenang-senang. Bai Liang sengaja meninggikan suaranya agar banyak orang yang bisa mendengarnya. Dia mengungkap perilaku tidak masuk akal sekolah Jiu Hua dalam beberapa kata, dan banyak orang langsung mendapat kesan yang sangat buruk terhadap sekolah Jiu Hua. Batas waktu satu bulan belum habis, dan setiap sekolah belum menentukan pilihannya. Saat ini, sekolah Jiu Hua sangat tidak masuk akal. Jika mereka memilih untuk bergabung dengan sekolah Jiu Hua di masa depan, mereka tidak akan memiliki cara untuk memperbaiki keluhan mereka jika mereka harus bergantung pada preferensi murid sekolah Jiu Hua ketika terjadi konflik. Bai Liang memang berbakat. Dia secara langsung mencoreng reputasi sekolah Jiu Hua. Dengan cara ini, ketika orang memilih untuk bergabung dengan sekolah King Song atau sekolah Jiu Hua di masa depan, mereka pasti akan lebih memilih sekolah King Song yang adil dan adil. Sekolah Jiu Hua sudah keterlaluan. Ya, sekarang situasinya terpaksa, saya pikir lebih baik bergabung dengan sekolah King Song. Diskusi pun pecah. Bai Liang menangani berbagai hal dengan tertib, dan dia adalah teladan bagi generasi muda di dunia budidaya. Di masa depan, dia pasti akan menjadi master sekolah King Song. Jelas, lebih baik memilih bergabung dengan sekolah yang toleran daripada sekolah yang tidak masuk akal. Huh, Anda hanyalah murid sekolah Luoshen. Sekolah Jiu Hua kami sama sekali tidak memperdulikanmu. Lu Chang Yuan masih tidak menyadari betapa bodohnya dia telah melakukan hal itu. Dia berpikir karena dia sudah berada di tahap Nas Chen Sol, dia tidak perlu mempertimbangkan hal-hal ini sama sekali. Siapapun yang ingin bergabung boleh bergabung, dan siapapun yang tidak, dia tidak peduli. Tidak masalah. Bai Liang tertawa. Sekolah King Song kami adalah kebalikan dari sekolah Jiu Hua Anda. Kami menyambut semua orang untuk bergabung dengan sekolah King Song. Aliansi King Song yang kami dirikan tidak peduli dengan status atau kekuasaan. Selama Anda memiliki kemampuan, kami menyambut Anda kapan saja. Baik itu sekolah Lu Ocean atau sekolah King Song, Anda tidak perlu khawatir tentang status di aliansi King Song. Adik Muyu, saya sangat menyambut Anda untuk bergabung dengan aliansi King Song kami di masa depan. Bai Liang tidak diragukan lagi adalah seorang yang berbakat. Ketika sekolah Jiu Hua meremehkan sekolah Lu Ocean, dia berkata bahwa dia memahami gambaran besarnya, yang tidak diragukan lagi memenangkan hati para kultifator yang hadir. Pikirkan saja, sekolah Lu Ocean berada di posisi terbawah dunia budidaya. Jika Bai Liang bisa mengulurkan ranting zaitun seperti ini, lalu apa yang harus dikhawatirkan oleh sekte yang lebih kuat dari sekolah Lu Ocean? Aliansi hanya peduli siapa yang memiliki lebih banyak pendukung. Selama murid-murid aliansi King Song kuat, bahkan jika Master Daoist Jiu Hua berada di tahap jiwa baru lahir, dia tetap tidak akan mampu bersaing dengan sekolah King Song. Ini karena sekolah King Song tidak kekurangan kultifator Naschen Sol. Kamu bahkan menerima sekolah menggelikan seperti sekolah Lu Ocean. Sepertinya sekolah King Songmu menerima segala jenis sampah. Lu Chang Yuan mencibir. Diam, Chang Yuan. Teguran itu disertai dengan pendaratan bayangan. Ju Wensing sebenarnya telah tiba. Dia menatap tajam ke arah Lu Chang Yuan begitu dia tiba, lalu berbalik dan membungkuk kepada semua orang. Semuanya, tolong jangan salah paham. Kakak seniorku Chang Yuan memiliki temperamen yang buruk, jadi mohon maafkan dia jika dia telah menyinggung perasaanmu. Aliansi Jiu Hua kami hanya menggunakan orang-orang berbakat, jadi kami akan bersikap adil dan adil dalam segala hal. Tidak peduli dari sekolah mana Anda berasal, kami akan memperlakukan Anda dengan sama. Saya percaya bahwa adik Muyu tidak membunuh siapapun, jadi kami pasti akan menyelesaikan masalah ini. Kami tidak akan salah menuduh adik Muyu. Mohon maafkan kami, adik Muyu. Ju Wensing memperlihatkan senyuman ramah dan berbicara dengan tulus, seolah dia benar-benar bersungguh-sungguh. Muyu menggaruk hidungnya. Bagaimana dia tiba-tiba berubah dari seorang pembunuh menjadi adik kecil. Perubahan sikap ini begitu cepat sehingga Muyu hampir tidak bereaksi tepat waktu. Ju Wensing tidak picik seperti Lu Changyuan. Di dunia kultivasi, dia dan Bai Liang adalah dua wakil generasi muda. Tentu saja, ada alasan untuk itu. Jika situasi saat ini tidak ditangani dengan baik, mungkin banyak orang akan memilih untuk bergabung dengan sekolah King Song dalam waktu satu bulan. Pada saat itu, bagaimana aliansi Jiu Hua bisa bersaing dengan aliansi King Song? Para penonton juga gempar. Kemarin, Muyu disebut sampah oleh murid kedua sekolah, tapi hari ini, dia tiba-tiba menjadi roti kukus panas. Apakah itu Bai Liang atau Ju Wensing? Keduanya sangat sopan kepada Muyu, yang jarang terjadi. Adik Muyu, aku tahu bahwa membunuh orang tidak ada hubungannya denganmu, tetapi jika seseorang berani salah menuduhmu, jangan ragu untuk memberitahuku. Sekolah King Songku pasti akan menegakkan keadilan untukmu, kata Bai Liang dalam cara yang berbudaya dan halus. Adik Muyu, kakak Bai Liang benar. Sekolah Jiu Hua ku tidak akan salah menuduh siapapun, jadi jangan khawatir. Di masa depan, saya akan mendisiplinkan murid-murid sekolah Jiu Hua dengan baik. Kejadian hari ini tidak akan terulang lagi. Lu Changyuan awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi Ju Wen Sing menghentikannya. Muyu secara alami tahu apa yang mereka pikirkan. Murid-murid sekolah Jiu Hua dan sekolah King Song yang lain sombong dan picik, tapi bagaimana bisa kedua orang ini begitu berkepala dingin. Meskipun Sekte Debu Jatuh tidak memiliki banyak orang, terlepas dari apakah itu penggarap yayasan pendirian Muyu atau penggarap periode Jin dan Cheng Yan, yang menyembunyikan kekuatannya, mereka berdua telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Sekte ini tentu saja tidak selemah yang terlihat di permukaan. Ju Wen Sing juga ingat bahwa Sekte Debu Jatuh juga memiliki seorang gadis yang berada di lapisan ke-9 yayasan pendirian. Pada usia yang sama dengan Muyu, dia sudah memiliki kekuatan seorang penggarap yayasan pendirian lapisan ke-9. Bakat yang menantang surga semacam ini tidak kalah dengan Xiao Hu, belum lagi dua tetua dari zaman Jin dan. Sekte Debu Jatuh tidak memiliki banyak orang, tetapi semua orang layak untuk diajak bergabung. Perwakilan dari dua sekte besar secara bersamaan melemparkan ranting zaitun ke Muyu, tapi sayangnya, Muyu tidak menghargainya. Di bawah tekanan seorang kultifator jiwa yang baru lahir, Sekte Debu Jatuh secara alami tidak bisa mengabaikannya. Entah itu bergabung dengan aliansi Ji Hua atau aliansi King Song, Muyu tidak akan benar-benar berjanji setia kepada siapapun. Yang dia inginkan adalah memastikan keselamatan tuannya. Itu saja. Kalau begitu, cari sendiri pelakunya. Saya yakin dengan kemampuan kalian berdua, akan mudah bagi kalian untuk menangkap pembunuhnya. Muyu tersenyum dan berbalik untuk berjalan menuju halaman rumahnya. 87. Muyu tidak kembali ke gunung. Dia sudah tinggal di sekolah selama tiga hari. Karena Bai Liang dan Ju Wensing menjaga sekolah, bayangan dalam kegelapan sepertinya tidak berani bertindak gegabuh. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di sekolah yang mendapat masalah selama beberapa hari terakhir. Faktanya, Muyu juga merasa itu aneh. Bayangan itu sangat cepat. Berdasarkan cara dia membunuh, itu bukanlah manusia. Cakar yang mengilap dan cara ia menggali jantung bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Namun, monster tidak begitu cerdas. Hanya monster yang bisa melakukan ini. Setan. Muyu tidak yakin. Bahkan jika iblis berevolusi menjadi manusia, ia kurang lebih masih mempertahankan beberapa karakteristik monster. Orang-orang pasti akan menyadarinya jika itu masuk ke sekolah. Yang terpenting, dikatakan bahwa ras iblis telah punah ribuan tahun yang lalu. Setan di Gunung Fulong belum berevolusi sepenuhnya. Itu hanyalah alat di bawah kendali Yumon. Dengan kecerdasan mereka, mustahil mereka melakukan hal seperti itu di sekolah. Bayangan itu sepertinya sangat familiar dengan sekolah tersebut. Ada begitu banyak pembudidaya, tetapi tidak membunuh. Sebaliknya, ia memilih untuk membunuh murid-murid sekolah King Song dan sekolah Ji Hua. Tampaknya itu disengaja. Bai Liang belum membuat kemajuan apapun dalam menyelidiki kematian Xiao Hu. Ju Wensing juga belum menemukan pembunuhnya. Namun, keduanya adalah andalan sekolah. Ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi mereka segera pergi. Ju Wensing mengevakuasi semua murid sekolah Ji Hua dari sekolah jika terjadi kecelakaan. Bai Liang meninggalkan dua muridnya untuk menangani masalah sepele sekolah lainnya. Mu Yu tahu bahwa bayangan itu tidak akan berhenti. Mungkin itu sedang menunggu kesempatan. Bai Liang meninggalkan sekolah dan meninggalkan kedua muridnya adalah kesempatan terbaik. Mu Yu berencana pergi ke halaman samping sekolah King Song pada malam hari untuk menyelidiki dan melihat apakah dia dapat menemukan bayangan misterius itu. Mu Yu tidak tahu mengapa dia ingin melacak orang misterius ini. Secara logika, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya bisa berdiam diri dan menunggu untuk melihat siapa yang ingin memprovokasi konflik antara sekolah King Song dan sekolah Ji Hua. Hanya saja dia kebetulan berada satu ruangan dengan bayangan hitam malam itu dan bahkan bertarung dengan bayangan hitam tersebut. Namun dia bahkan tidak melihat seperti apa bayangan hitam itu yang membuatnya sedikit penasaran. Sekarang dia ingin menemukan tuannya, dia tidak tahu harus mulai dari mana, jadi sebaiknya dia mencari sesuatu untuk dilakukan. Di malam hari, Mu Yu menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan bersembunyi di pepohonan. Ada banyak pohon di akademi yang memberikan banyak kenyamanan bagi Mu Yu. Ketika dia melewati gerbang halaman murid abu-abu, Mu Yu menemukan bahwa ada seseorang yang jelas-jelas seorang kultifator yang mempersulit murid abu-abu. Murid berbaju abu-abu itu patuh dan wajahnya penuh sanjungan. Aku paling membenci murid abu-abu sepertimu. Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki bakat untuk berkultifasi, tetapi kamu sangat lambat bahkan ketika kamu sedang melakukan sesuatu. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah pucat. Wajahnya penuh arogansi dan matanya penuh penghinaan ketika dia melihat murid abu-abu itu. Sudah cukup, kakak Mudalin. Jangan selalu mempersulit murid abu-abu itu. Ayo cepat kembali. Kakak senior sedang menunggu kita. Ucap pemuda lain berwajah persegi. Mereka dimaksudkan untuk menjadi pelayan kita. Saudara Mudalin menendang murid berbaju abu-abu itu dan pergi bersama pemuda berwajah persegi itu. Mu Yu menghela nafas di pepohonan. Murid abu-abu di akademi selalu diintimidasi oleh para kultifator. Banyak kultifator memandang rendah murid abu-abu dan ini telah menjadi praktik umum. Dia benar-benar ingin keluar dan memberi pelajaran pada saudara Mudalin itu tetapi dia berpikir bahwa dia memiliki tujuan lain di malam hari jadi dia menahan diri. Dia memasuki halaman sekolah King Song dengan bantuan sebatang pohon di dinding halaman dan bersembunyi di dalam pohon. Dia punya ekspektasi tentang bayangan hitam ini. Siapa sebenarnya bayangan hitam ini? Apakah dia akan muncul di malam hari? Bai Liang meninggalkan akademi. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh kedua murid sekolah King Song. Cahaya bulan kabur dan gedung akademi sepertinya ditutupi lapisan kain kasa perak. Suasananya sunyi dan damai hanya ada sedikit lampu yang berkelap-kelip. Tidak ada yang mengira akan terjadi sesuatu yang berdarah di sini. Hari sudah larut dan angin malam bertiup. Lampu di kamar kedua murid sekolah King Song masih menyala. Mereka belum keluar sejak Muyu datang. Mereka seharusnya bermeditasi dan berkultivasi di dalam ruangan dan mereka bahkan tidak mengeluarkan suara. Muyu bersembunyi di pohon sepanjang malam. Rumputan di tanah adalah matanya. Selama bayangan hitam itu muncul, dia harus melewati rumput dan Muyu akan dapat menemukannya. Namun, malam ini damai. Tidak ada yang datang untuk membuat masalah bagi kedua murid sekolah King Song dan bayangan hitam tidak muncul. Muyu menunggu sepanjang malam, tetapi tidak ada hasil yang membuatnya sedikit kecewa. Saat matahari terbit, Bai Liang tiba-tiba membuka pintu dan berjalan keluar. Dia tampak sedikit lelah. Sepertinya pembunuhnya tidak jatuh ke dalam perangkap. Kalian berkemas. Kita akan kembali ke gunung, kata Bai Liang ke kamar. Muyu tercengang. Orang ini tidak pergi. Ternyata Bai Liang sengaja menciptakan ilusi bahwa dirinya telah meninggalkan akademi untuk memancing ular tersebut keluar dari lubangnya. Bahkan Muyu, yang tinggal di luar sepanjang malam, tidak menyadari hal ini. Sayangnya, bayangan hitam itu sepertinya telah mengetahui tipuan Bai Liang. Dia tidak jatuh ke dalam perangkap dan tidak muncul tadi malam. Muyu menguap dan meninggalkan halaman sekolah King Song dengan bantuan pepohonan. Dia berjalan kembali ke kediamannya. Dia tidak menemukan apapun tadi malam, jadi dia sangat mengantuk. Dia perlu menebusnya. Banyak pembudidaya datang dan pergi pada siang hari, sehingga bayangan hitam tidak melakukan apapun. Kakak senior, pernahkah kamu melihat kakak mudalin? Pagi-pagi sekali, dua murid sekte tak dikenal keluar dari sudut depan berdampingan. Salah satu pemuda bertanya. Muyu melihat pemuda itu tadi malam. Dia memiliki wajah persegi. Kakak mudalin yang dia sebutkan adalah orang yang telah mempermalukan murid Abu-Abu tadi malam. Namun, saudara mudalin itu tidak bersamanya sekarang. Orang yang bersamanya adalah pria aneh. Tidak. Mungkinkah dia pergi jalan-jalan ke suatu tempat? Apakah dia kembali tadi malam? Pria lain, yang lebih dewasa, berkata. Dia kembali bersamaku tadi malam. Aku melihatnya ketika aku bangun di tengah malam untuk buang air. Namun, aku terbangun oleh hembusan angin di pagi hari, jadi aku tidak melihatnya. Dia tidur di kamar yang sama denganku. Sungguh merepotkan. Kemana dia pergi? Dia tahu dia harus kembali hari ini. Kedua orang itu sedikit marah karena kakak mudalin pergi tanpa pamit. Mereka tidak peduli dengan Muyu dan hanya melewati Muyu. Namun, Muyu mengerutkan kening. Saudara mudalin yang menindas murid Abu-Abu tadi malam hilang. Muyu tiba-tiba teringat bahwa bayangan hitam menyerang harimau kecil karena harimau kecil memaksa tiga murid perempuan cantik saat itu, ada empat orang lain di ruangan itu selain Muyu. Mengapa bayangan hitam membunuh harimau kecil sendirian dan membiarkan ketiga murid Abu-Abu itu pergi? Ketika murid sekolah Ji Hua meninggal, Muyu juga pergi untuk menyelidiki situasinya keesokan harinya. Dia mendengar bahwa Tupanshan dan yang lainnya membiarkan murid Abu-Abu menyembuhkan luka mereka. Namun, salah satu murid Abu-Abu mengalami kecelakaan dan lengannya dilumpuhkan oleh Tupanshan dan yang lainnya. Kemudian, Tupanshan dan yang lainnya dibunuh. Tadi malam, dia melihat Junior Brother Lin yang berwajah pucat mempersulit para murid Abu-Abu tanpa alasan. Kemudian, Saudara Muda Lin menghilang di pagi hari. Apakah ini semua kebetulan, atau adakah yang membalas dendam pada murid Abu-Abu? Muyu merasa dia telah dibutakan oleh sesuatu. Ia selalu mengira bahwa bayangan hitam yang membunuh murid sekolah Ji Hua dan sekolah King Song adalah seseorang yang dengan sengaja memprovokasi konflik antara kedua sekolah tersebut. Namun, dia tidak pernah memikirkan kemungkinan lain. Bagaimana jika seseorang tidak tahan dengan para penggarap diri yang menindas murid Abu-Abu dan membalas dendam kepada murid Abu-Abu dan membunuh orang-orang ini? Mungkinkah hipotesis ini benar? Sulit untuk mengatakannya. Saudara Muda Lin itu tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa dia dibunuh. Muyu membantah tebakannya sendiri. Terlebih lagi, tebakan ini tidak masuk akal. Tak seorang pun di dunia kultifator diri yang memandang ke arah murid Abu-Abu. Siapa yang mau membalas dendam pada mereka? Mungkin jika dia konsum masih di sini, dia mungkin akan melindungi murid Abu-Abu ini. Namun, dia konsun dibunuh oleh harimau kecil. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia konsun tidak memiliki kemampuan untuk membunuh kultifator mandiri. Dia hanyalah murid Abu-Abu dengan bakat buruk. Tidak mungkin dia memiliki kemampuan membunuh orang. Mungkinkah seseorang yang dulunya adalah murid Abu-Abu menemukan kesempatan untuk menjadi seorang kultifator diri dan datang untuk membalas dendam pada mereka yang menindas murid Abu-Abu? Muyu memikirkan Gu Yitian. Ia juga seorang murid Abu-Abu dan cukup beruntung diterima sebagai murid oleh Boyang Daoren. Dia adalah seorang kultifator tubuh dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada kultifator sekte lain. Dengan kepribadiannya, dia bisa melakukan hal-hal ini. Namun, Gu Yitian tidak suka melakukan hal-hal licik. Dia lebih berpikiran sederhana dan tidak akan melakukan apapun secara diam-diam. Oleh karena itu, Gu Yitian tidak terlalu curiga. Bagaimanapun, jika bayangan hitam itu membalas dendam kepada murid Abu-Abu, maka dia pasti ada siapa yang menindas murid Abu-Abu itu. Ada lebih banyak orang yang menindas murid Abu-Abu di sekolah setiap hari. Kecuali keributan yang disebabkan oleh kematian Tupanshan dan Little Tiger, tidak ada seorang pun dari sekte lain yang pernah mendengar ada orang yang terbunuh atau hilang. Tunggu. Dibunuh atau hilang? Mu Yiu menepuk kepalanya. Sekolah itu adalah tempat para penggarap diri di Pegunungan Moyun. Ada orang yang datang dan pergi setiap hari. Siapa yang punya waktu untuk peduli tentang siapa yang hilang? Bahkan jika seseorang hilang, mereka hanya akan berpikir bahwa mereka telah meninggalkan sekolah. Kecuali orang-orang dari sekte yang sama, siapa yang akan peduli dengan kultifator lain? Jika orang yang hilang adalah murid dari sekte yang lebih lemah, hal itu tidak layak disebutkan sama sekali. Namun jika itu adalah macan kecil dari sekolah King Song dan Tupanshan dari sekolah Jiuhua, maka berbeda. Kematian mereka pasti akan menimbulkan sensasi. Dengan kata lain, mungkin ada orang yang hilang atau terbunuh di sekolah setiap hari. Hanya saja tidak ada yang peduli. Misalnya, kakak muda Lin yang hilang ini. Bagaimana jika dia tidak meninggalkan sekolah sendirian, tetapi dibunuh karena dia menindas murid-murid Abu Abu. Kematiannya tidak akan menimbulkan sensasi seperti macan kecil dan Tupanshan. Dengan kata lain, mungkinkah banyak kultifator di sekolah sering hilang secara misterius, namun karena identitas khusus macan kecil dan Tupanshan, masalah ini menarik perhatian semua orang. Muyu sangat ketakutan. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Membunuh para penggarap diri, apakah itu benar-benar hanya untuk melampiaskan kemarahan para murid Abu Abu. Muyu menenangkan diri dan bersiap untuk memverifikasi idenya. 88. Jika Muyu diminta untuk menindas murid Abu Abu, dia tentu saja tidak akan melakukannya. Dia akan merasa tidak enak karenanya. Jika terlalu palsu, pihak lain tidak akan tertipu. Oleh karena itu, dia berencana untuk diam-diam memperhatikan para kultifator yang menindas murid Abu Abu. Ini lebih praktis. Meskipun sebagian besar kultifator memandang rendah murid Abu Abu, tidak semua orang dengan sengaja mempersulit mereka. Beberapa kultifator cukup ramah terhadap murid Abu Abu. Namun, yang bersahabat hanyalah minoritas. Mayoritas dari para kultifator mandiri tidak mempersulit para murid Abu Abu. Sisanya adalah orang-orang yang menindas murid Abu Abu. Ini juga merupakan tujuan Muyu. Muyu mengamati pintu masuk halaman murid Abu Abu sepanjang hari untuk melihat apakah ada kultifator yang dengan sengaja mempersulit para murid Abu Abu. Pekerjaan sehari-hari para murid Abu Abu di akademi adalah membersihkan, budidaya diri yang lewat. Dari waktu ke waktu, para kultifator mandiri akan datang ke halaman murid Abu Abu untuk meminta mereka melakukan sesuatu. Kebanyakan dari mereka memasang ekspresi dingin dan pergi setelah menginstruksikan murid Abu Abu untuk melakukan sesuatu. Mereka tampak sombong dan tidak ingin mengatakan apapun, tetapi mereka tidak mempersulit para murid Abu Abu. Muyu menunggu lama dan akhirnya, seseorang datang mencari masalah. Itu adalah pria parubaya yang mendominasi. Tingkat budidayanya tidak tinggi, namun nadanya arogan. Wajahnya pucat dan dia tampak kekurangan gisi. Tidak diketahui dari sekte mana dia berasal. Pada saat ini, dia sedang memberi pelajaran kepada murid Abu Abu berusia dua puluhan. Wajah murid Abu Abu itu memerah. Jelas sekali dia dimarahi secara salah. Tuan Mudafang, rumput tulang yang Anda minta untuk saya beli telah hilang. Saya mencari di seluruh pasar tetapi tidak dapat menemukannya. Murid Abu Abu itu berkata dengan lembut. Dia merasa sangat bersalah hingga dia hampir menangis. Tuan Mudafang berkata dengan marah, itu tidak ada di pasar kota Kingshu. Mengapa Anda tidak pergi ke pasar kota Yi? Saya benar-benar tidak mengerti mengapa setiap sekte harus membayar batu roh untuk mendukung Anda. Apa yang sedang kalian lakukan? Anda bahkan tidak dapat melakukan hal sekecil itu. Tidak berguna. Pasar kota Yi berada di atas gunung. Jaraknya sangat jauh dari sini. Saya baru berkultifasi kitingkat pertama dan belum belajar cara terbang. Butuh waktu lima hingga enam hari untuk kembali ke sana. Dan seterusnya, murid Abu Abu itu berkata dengan nada terisak. Berhenti bicara omong kosong. Aku hanya akan menunggu di akademi selama tiga hari. Jika kamu tidak membeli rumput tulang yang kuinginkan dalam tiga hari, aku akan mematahkan kakimu. Ada begitu banyak murid Abu Abu di akademi. Kamu hanya satu lagi. Aura tahap pendirian Yayasan Tuan Mudafang benar-benar menekan murid Abu Abu itu. Wajah murid Abu Abu itu menjadi pucat saat dia mundur ke dinding. Dia memandang Tuan Mudafang dengan ngeri dan sangat takut hingga dia tidak dapat berbicara. Muyu mengerutkan kening saat dia melihat Tuan Mudafang ini. Dia adalah seorang penggarap tahap pendirian Yayasan. Jika dia secara pribadi pergi ke kota Yi, itu akan menjadi masalah yang sangat cepat. Namun, dia harus memerintahkan murid Abu Abu itu berkeliling. Tidak mungkin bagi murid Abu Abu yang berada di lapisan pertama pemurnian Ki untuk menyelesaikan tugas ini dalam tiga hari. Dia pasti akan dihukum. Dia juga tahu tentang rumput tulang. Tanaman jenis ini memiliki hasil penyembuhan yang sangat baik dan relatif langka. Biasanya, itu hanya akan tumbuh pada tulang binatang iblis peringkat ketiga ke atas. Umumnya, para kultifator tidak akan berani masuk ke habitat binatang iblis peringkat ketiga di hutan binatang iblis. Ini juga alasan mengapa rumput tulang sangat langka. Bahkan jika murid Abu Abu itu lari ke kota Yi, dia mungkin tidak bisa membelinya. Tuan Mudafang pergi, tetapi murid berbaju Abu Abu itu tidak santai sama sekali. Dia menatap kosong ke punggung Tuan Mudafang, jejak ketidakberdayaan di matanya. Untuk melayani para penggarap diri ini, seseorang harus gelisah sepanjang hari. Jika ada kesalahan sekecil apapun, seseorang akan dipukuli dan dimarahi. Dia juga iri pada para kultifator dengan kultifasi mendalam yang bisa terbang dengan pedang dan menggunakan mantra. Ketika dia berumur 16 tahun, dia tinggal dengan harapan bahwa dia akan cukup beruntung untuk masuk sekte tertentu. Sayangnya, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Tidak ada yang menyukai bakat kultifasinya yang tak tertahankan. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Diakonsun berkata bahwa ketika Anda memilih untuk tetap tinggal, hanya ada dua cara untuk meninggalkan sekolah. Salah satunya dipilih oleh sebuah sekte dan menjadi murid. Yang lainnya adalah mati. Murid abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan tanpa daya berbalik untuk memasuki halaman. Dia ingin mengemasi barang-barangnya dan melihat apakah dia bisa menyelesaikan tugas ini dalam tiga hari. Tuan Muda Fang ini benar-benar pantas mati. Muyu bergumam dalam hatinya. Namun, setelah dipikir-pikir, ada banyak orang seperti Tuan Muda Fang di dunia kultifator. Mereka yang memiliki budidaya tinggi memandang rendah mereka yang memiliki budidaya rendah. motivasi tinggi pantas mati. Muyu tidak tahu bagaimana menilai apakah seseorang pantas mati. Dia tidak terlalu memikirkannya dan mengikuti Tuan Muda Fang ini. Tuan Muda Fang ini bernama Fang Chang. Dia adalah murid dari sekte es hitam. Kekuatan sekte es hitam dianggap di atas rata-rata. Oleh karena itu, murid-murid mereka dianggap berbakat. Muyu mengikuti Fang Chang ke halaman sekte es hitam. Sayangnya, dia tidak bisa memasuki halaman. Tidak ada pohon untuk memasuki halaman. Ini membuat Muyu merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa menunggu di pepohonan di luar. Malam tiba, Muyu menunggu di luar halaman sekte es hitam selama sehari. Dia tidak tahu apakah bayangan hitam itu akan menimbulkan masalah bagi Fang Chang di malam hari. Dia tidak yakin karena mungkin ada kultifator lain yang menindas murid abu-abu itu. Fang Chang bukan satu-satunya. Siapa yang tahu jika bayangan hitam itu akan melakukan sesuatu pada Fang Chang. Muyu menemukan pohon tinggi di mana dia bisa melihat situasi di dalam sekte es hitam. Lampu di kamar Fang Chang masih menyala. Muyu terus menatap kamarnya. Saat Muyu hendak menyerah, lampu di kamar Fang Chang tiba-tiba padam. Hati Muyu menegang. Dia tidak tahu apa maksudnya. Mungkin dia hanya ingin tidur. Tapi saat ini, pintu kamar Fang Chang terbuka tanpa suara. Sebuah bayangan muncul. Tampaknya ia membawa orang lain. Ia dengan cepat menyerbu ke dalam kegelapan halaman dan menghilang. Mata Muyu membelalak. Dia sangat ingin melihat apa yang sedang terjadi. Namun, halaman setiap sekte memiliki susunan perlindungannya sendiri. Jika dia menerobos masuk, dia pasti akan memicu susunannya. Jika sesuatu terjadi pada Fang Chang dan dia terlihat di tempat, dia tidak akan bisa membersihkan namanya. Dia tidak punya pilihan selain menunggu sampai hari berikutnya. Dia pergi ke halaman sekte es hitam untuk menanyakan tentang Fang Chang. Memang, dia mendengar dari sekte es hitam bahwa Fang Chang sepertinya telah meninggalkan sekolah tadi malam. Namun, hal ini mustahil. Muyu menunggu di luar selama satu malam dan tidak melihat siapapun keluar dari halaman sekte es hitam. Mungkinkah seseorang benar-benar membela murid abu-abu? Muyu berpikir dalam hati. Terakhir kali, ketika Xiaohu terbunuh, dia juga hadir. Ketika dia mengejar bayangan itu, bayangan itu menghilang begitu dia sampai di halaman. Kali ini sama saja, mungkinkah ada jalan rahasia di setiap halaman? Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya memikirkan hal ini. Jika orang itu menggali jalan rahasia di setiap halaman akademi tanpa ketahuan, maka mustahil baginya untuk melakukannya. Menggali terowongan rahasia adalah proyek besar. Terlebih lagi, orang-orang di sekolah itu semuanya adalah kultifator. Terlalu sulit untuk menyembunyikannya dari mereka. Namun, Muyu masih kembali ke halaman rumahnya dan mulai mencari dengan hati-hati. Halaman sekte debu jatuh sangat kecil. Tidak butuh waktu lama bagi Muyu untuk mencari di seluruh halaman rumahnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Satu-satunya jalan menuju dunia luar mungkin adalah melalui saluran pembuangan. Namun saluran pembuangannya sangat sempit. Itu hanya cukup lebar untuk kepala seseorang. Bahwa seseorang tidak dapat melewatinya. Muyu masih tidak percaya. Dia mengendalikan root grass yang kuat dan membiarkan akarnya perlahan meresap ke dalam saluran pembuangan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa saluran pembuangannya sangat lebar. Itu bisa memungkinkan dua orang melewatinya secara bersamaan. Artinya, jika bayangan hitam benar-benar mengandalkan saluran pembuangan untuk masuk dan keluar halaman, maka ukuran saluran pembuangan tidak menjadi masalah. Dia hanya perlu membelah sebidang tanah dan masuk ke saluran pembuangan. Jika dia tidak memperhatikan dia tidak akan bisa membedakannya dari luar. Halaman Muyu tidak dibelah. Jelas sekali, bayangan hitam itu belum berkunjung. Muyu bersandar pada root grass dan mendarat di selokan. Saluran pembuangan itu hanya digunakan untuk mengalirkan air hujan. Secara logika, ukurannya tidak perlu terlalu besar. Muyu berdiri di selokan yang gelap. Cahaya dari sado klone swat menerangi jalan di depan. Bau busuk menyerangnya, menyebabkan dia mengerutkan kening. Dia berjalan beberapa meter di sepanjang selokan dan menemukan jalan begelombang di sampingnya. Lorong itu dipenuhi lumpur. Ada bekas cakaran aneh di dinding lorong, seolah-olah ada binatang yang menggalinya. Bekas cakaran. Muyu mengingat bekas cakaran dan kehilangan hati di leher murid sekolah Kingsong dan sekolah Ji Hua. Hanya bekas cakaran seperti ini yang bisa menimbulkan luka seperti itu. Muyu berbelok ke lorong. Lumpur di lorong itu sangat lembab. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia menginjak sesuatu sambil mencicit. Dengan bantuan lampu hijau, dia melihat bahwa itu adalah kerangka seekor tikus. Tikus itu belum saja menginjak kepalanya, menyebabkan otaknya tumpah. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, jadi dia buru-buru melanjutkan ke depan. Lorongnya sangat lurus. Setelah berjalan beberapa saat, dia kembali ke selokan. Muyu melihat cahaya di depannya. Dia berjalan mendekat dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Ini seharusnya menjadi saluran pembuangan halaman lain. Dia tidak tahu apa maksud dari lorong begelombang ini, jadi dia terus berjalan menyusuri selokan. Di sini terlalu sepi. Hanya sesekali terdengar suara tetesan air. Itu bergema di selokan dan terdengar sangat menakutkan. Muyu tidak tahu di mana dia berada. Setiap kali ada lampu, dia akan pergi untuk melihatnya. Dia akan mengangkat tangannya untuk melihat apakah dia bisa menggerakkan tanah di sekitar saluran pembuangan. Namun, dia tidak berhasil beberapa kali. Setelah berjalan sekitar satu jam, bau busuk yang menyengat menyerang lubang hidungnya. Bau busuk ini datang begitu tiba-tiba sehingga Muyu hampir memuntahkan makanan yang dia makan tadi malam. Bau busuk sepertinya bercampur dengan bau darah yang menyengat. Itu memuakkan. Dia menenangkan dirinya dan berbelok ke lorong. Ada suara gemerisik di depannya. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang sedang mengemeretakan giginya. Terdengar juga suara berderit. Jangan menakutiku. Muyu agak membenci dirinya sendiri. Tidak peduli apa, dia tetaplah seorang kultifator. Bagaimana dia bisa takut akan hal semacam ini? Dia mengayunkan pedang klon bayangan ke depan. Begitu lampu hijau pedang klon bayangan jatuh, Muyu tiba-tiba melihat sepasang mata putih bengkak menatap lurus ke arahnya. Ini adalah mata manusia. Brengsek. Delapan puluh sembilan. Itu adalah pria parubaya yang tidak dikenali Muyu. Dengan bantuan Sado Kloneswot, dia hampir tidak bisa melihat penampilannya. Melihat pakaiannya, dia tampak seperti seorang kultifator. Jika Muyu tidak salah ingat, dia seharusnya menjadi murid dari faksi perebutan ruang. Terakhir kali, saat kompetisi di sekolah King Song, dia bertarung melawan murid dari faksi perebutan ruang. Kematian orang ini sangat menyedihkan. Lehernya berlumuran darah. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang dapat melihat bekas cakaran yang dalam. Dadanya dimutilasi parah dan berlubang. Hatinya telah hilang. Kematiannya sama dengan kematian Xiaohu dan Tupanshan. Muyu menutup hidungnya. Ketika dia ingin melihat lebih dekat, tiba-tiba beberapa tikus keluar dari jantung pria itu dan melarikan diri ke segala arah. Salah satu dari mereka bahkan bergegas melewati kaki Muyu. Meskipun Muyu adalah seorang kultifator, dia masih sangat khawatir ketika menghadapi hal semacam ini. Melihat mayat dan tikus di selokan yang menakutkan bukanlah hal yang membahagiakan. Muyu memaksa dirinya untuk tenang. Dia menyentuh kepalanya. Baru saja, dia secara tidak sadar ingin terbang dan kepalanya terbentur. Bahkan sampai sekarang pun masih terasa sakit. Orang ini telah meninggal setidaknya selama sebulan. Beberapa bagian tubuhnya sudah mulai membusuk. Perutnya rata. Organ dalamnya mungkin telah dimakan habis oleh tikus. Matanya terbuka lebar dan tampak seperti akan keluar dari rongganya. Setidaknya dia meninggal di luar dan ada seseorang yang mengambil jenazahnya. Kamu hanya ditemani tikus di sini. Kasihan sekali. Muyu berduka selama beberapa saat dan kemudian terus berjalan ke depan. Setelah berjalan menyusuri selokan beberapa saat, akan ada cahaya yang menyinari. Di atasnya ada pintu masuk ke selokan. Dia berbelok ke sebuah lorong dan kemudian dia melihat mayat lainnya. Kali ini, dia jauh lebih tenang. Dia mengenali mayat ini. Itu adalah pemandangan yang dilihatnya malam sebelumnya. Dialah yang memarahi murid abu-abu itu dan kemudian menghilang. Cara kematian yang sama. Cara kematian yang sama. Muyu sudah bisa memastikan tebakannya. Dia memperkirakan jika dia berjalan beberapa langkah lagi dan berbelok beberapa langkah lagi, dia akan dapat menemukan mayat fangcang. Muyu merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ada begitu banyak mayat kultifator tergeletak di tanah akademi besar ini. Mayat-mayat ini membusuk dan menjadi makanan tikus, tapi tidak ada yang menyadarinya. Sungguh menyedihkan. Setiap hari, orang datang dan pergi di akademi, dan selalu ada orang yang hilang. Agaknya, rekan-rekan murid penggarap ini tidak akan pernah membayangkan bahwa saudara dan saudari mereka yang hilang akan bersembunyi di bawah akademi. Bagian bawah akademi tampaknya telah menjadi neraka. Dia berjalan di sepanjang lorong, dan dalam dua jam, dia telah menemukan lebih dari sepuluh mayat. Derajat pembusukan tiap jenazah berbeda-beda. Dia tidak paham dengan tata letak akademi dan tidak tahu di halaman mana dia berada. Dia juga tidak tahu dari sekte mana mayat-mayat ini berasal. Terowongan ini baru digali, dan masih ada tanah di permukaannya. Sebagian besar tanah sepertinya telah terangkut keluar, hanya menyisakan sedikit sisa tanah. Proyek sebesar itu digunakan untuk menyimpan mayat. Pembunuhnya mungkin tidak ingin mayatnya menumpuk di saluran pembuangan dan menyebabkan penyumbatan. Tapi siapa pembunuhnya? Mengapa mereka menggunakan cara yang begitu kejam? Kemana perginya hati mereka? Mungkinkah klan iblis benar-benar pelakunya? Apakah klan iblis membunuh orang sesuka hati atau dengan tujuan tertentu? Itu tidak benar. Jika aku terus berjalan seperti ini, aku hanya akan melihat mayat dan tidak ada yang lain. Muyu tiba-tiba berpikir, bagaimana bayangan hitam tahu bahwa murid abu-abu sedang dipermalukan. Kecuali dia ada di dekatnya pada saat itu, atau murid-murid abu-abu memberitahunya. Jika dia ingin menemukan pembunuhnya, dia harus berada di halaman murid abu-abu. Dengan kata lain, mungkin salah satu murid abu-abu adalah pembunuhnya. Namun apakah ini mungkin? Jika murid abu-abu memiliki kemampuan membunuh orang seperti ini, apakah mereka masih perlu bersembunyi? Dia seharusnya sudah menunjukkan kemampuannya sejak lama dan bergabung dengan suatu sekte. Dia tidak perlu menjadi pelayan yang diperintah sepanjang hari. Mungkinkah dia menyembunyikan sesuatu? Bagaimanapun, dia harus mulai menyelidiki dari halaman murid abu-abu. Ketika dia ingin kembali, Muyu tercengang. Tempat ini terhubung ke segala arah, dan dia tidak tahu harus kembali ke mana. Sebenarnya ada banyak halaman di akademi. Mereka tidak hanya dipersiapkan secara khusus untuk sekte, tetapi juga untuk para penggarap nakal untuk beristirahat. Halaman itu membutuhkan batu roh. Terlebih lagi, halaman murid abu-abu dibagi menjadi lebih dari selusin halaman kecil. Ada juga bukaan drainase di jalan. Setidaknya ada 100 lubang drainase di seluruh akademi. Akademi itu sangat besar. Muyu harus berbelok ke sana kemari. Bagaimana dia bisa tahu ke mana dia berpaling? Sepertinya aku hanya bisa melihat satu per satu. Muyu menghela nafas. Untungnya, dia sudah siap dan membawa beberapa akar rumput ke bawah. Dia berjalan beberapa langkah ke kiri dan menemukan jalan keluar. Dia berjalan mendekat dan diam-diam mencabut akar rumput untuk mengamati situasi di sekitarnya. Ini adalah halaman yang asing. Ada beberapa petani mengobrol di halaman. Muyu samar-samar mendengar mereka berbicara tentang aliansi Pinus Hijau dan aliansi Jihua. Pembentukan aliansi Pinus Hijau dan aliansi Jihua telah menyebabkan seluruh dunia budidaya memperhatikan mereka. Muyu mendengar dua murid sepertinya sedang berdebat tentang sesuatu. Setelah mendengarkan baik-baik, ternyata mereka sedang memikirkan apakah akan bergabung dengan Green Pine Alliance atau Jihua Alliance. Namun, Muyu sudah mengkonfirmasi dari kata-kata mereka bahwa halaman ini milik sekte perdamaian terpencil. Muyu tahu tentang halaman sekte perdamaian terpencil. Jaraknya tiga halaman dari halaman sekolah Kingsong. Dan karena posisi sekolah Kingsong lebih terhormat, para murid Abu-Abu harus mendengarkan perintah sepanjang hari. Oleh karena itu, halaman sekolah Kingsong berada tepat di sebelah halaman murid Abu-Abu. Muyu mengikuti rute dalam ingatannya dan akhirnya menemukan selokan di bawah sekolah Kingsong. Namun, ketika dia berbelok ke selokan, dia terkejut. Dia menemukan tujuh atau delapan mayat di selokan di bawah halaman sekolah Kingsong. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini adalah murid sekolah Kingsong. Tujuh atau delapan murid sekolah Kingsong diam-diam telah meninggal, dan orang-orang lainnya di sekolah Kingsong tidak menyadarinya. Agaknya, mereka sedang sibuk mempersiapkan perayaan Tao Kingsong, jadi hilangnya orang-orang ini tampaknya tidak berarti. Ini aneh. Mengapa tubuh macan kecil dan murid-murid sekolah Jiuhua tidak dipindahkan ketika mereka membunuh mereka? Muyu bingung. Dapat dimengerti bahwa si pembunuh tidak dapat menggerakkan tubuh macan kecil tepat waktu karena intervensinya. Namun, mengapa keempat murid sekolah Jiuhua tidak menyembunyikan tubuh mereka? Ketika Muyu melihat mayat murid sekolah Kingsong, dia tidak bisa merasa sedih. Ia berpikir, sayang sekali kau tidak seperti macan kecil. Kalau tidak, kepergianmu akan menarik perhatian. Kurang lebih, orang-orang ini mati karena mereka menindas para murid abu-abu. Di antara semua sekte, sikap sekolah Kingsong terhadap murid abu-abu adalah yang terburuk. Mereka dilahirkan dengan rasa superioritas yang tidak dapat dijelaskan dan merasa bahwa mereka lebih unggul dari orang lain. Dibandingkan sekte lain, mereka memang memiliki keunggulan dalam hal bakat. Jika murid-murid sekolah Kingsong tidak dengan kejam memerintahkan murid-murid abu-abu itu, mereka tidak akan bisa melepaskan status bangsawan mereka. Mereka tidak memperlakukan murid abu-abu sebagai manusia. Pada akhirnya, mereka membayar harga dengan nyawa mereka dan mati di tempat gelap selamanya. Namun, si pembunuh membunuh mereka karena mereka menindas para murid abu-abu. Itu terlalu berlebihan. Muyu berbalik ke halaman sekolah Kingsong dan langsung menuju ke halaman murid abu-abu. Namun, pada saat ini, suara nafas berat tiba-tiba terdengar dari sudut. Suara nafas datang begitu tiba-tiba hingga jantung Muyu hampir berdetak kencang. Dia merinding di sekujur tubuhnya. Setelah berjalan sekian lama, yang dilihatnya di selokan yang gelap dan tengik ini hanyalah orang mati. Orang mati tidak bisa bernapas. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara tikus dan tetesan air, serta napasnya sendiri. Namun, suara yang tiba-tiba ini terdengar jelas dan agak dalam, seolah ada sesuatu yang berbisik. Ini jelas bukan orang mati. Apakah itu bayangan hitam misterius? Jantung Muyu mulai berdetak lebih cepat. Apakah bayangan hitam itu manusia atau setan? Mungkinkah selama ini dia tinggal di tempat gelap ini? Lalu apa yang dia andalkan untuk bertahan hidup? Apakah dia mengandalkan memakan hati manusia untuk bertahan hidup? Maka dia pastinya bukan manusia. Cahaya pedang bayangan perlahan meredup. Muyu perlahan mendekati sudut, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara apapun. Suara nafas terdengar semakin dekat. Tampaknya disertai dengan asma. Dia berpikir dalam hati, apakah bayangan hitam ini menderita asma? Bukan hal yang aneh jika menderita asma setelah sekian lama bernapas di tempat terkutuk ini. Muyu menahan nafas. Haruskah dia bergegas dan bertarung dengan bayangan hitam? Bukankah itu terlalu gegabuh? Akan menjadi canggung jika dia tidak bisa menang. Siapa peduli? Saya ingin melihat apakah Anda manusia atau hantu. Muyu maju selangkah. Pedang bayangan seluruh terowongan. Tidak ada seorang pun. Bagaimana ini mungkin? Muyu melihat seluruh bagian dengan heran. Suara nafas tadi jelas terdengar dari sini. Mungkinkah ada yang salah dengan pendengarannya? Dia merasakan jalannya ke dalam terowongan. Suara nafas berat sudah hilang. Terowongan itu masih penuh bekas cakaran dan sedikit lembab. Di bawah cahaya lampu hijau, Muyu menemukan genangan darah yang mengejutkan. Darahnya belum membeku, artinya sudah lama tertinggal di sini. Muyu berjongkok dan dengan hati-hati memeriksa genangan darah. Warnanya agak hitam. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Saat itu masih hangat. Itu tampak seperti darah manusia. Ia juga melihat satu set pakaian compang kemping. Sangat kotor sehingga dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dicuci. Hanya dari pakaiannya, dia tidak tahu dari sekte mana kultifator itu berasal. Terowongan menjadi sunyi kembali. Muyu hanya bisa mendengar napasnya sendiri. Dia mendapati napasnya menjadi sedikit lebih berat. Itu mirip dengan suara nafas tadi. Tapi itu tidak benar. Mengapa ada sedikit perbedaan pada suara nafasnya? Pernafasan yang berbeda. Tidak, itu jelas dua suara nafas. Muyu merasa sedikit kedinginan di lehernya. Seolah ada hembusan nafas ringan yang bertiup di belakang lehernya. Nafas itu datang begitu tiba-tiba, seolah-olah muncul begitu saja. Suara nafas berat itu terdengar tepat di belakangnya. Ada seseorang di belakangnya. 90. Jika Anda berada dalam kegelapan tanpa cahaya apapun, dan pada saat ini, suara nafas berat tiba-tiba muncul di belakang Anda entah dari mana, tanpa firasat apapun, apa yang akan Anda lakukan. Muyu secara naluriah melompat lagi dan memukul kepalanya lagi. Dia masih belum mempelajari pelajarannya. Tapi kali ini, dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia berguling ke depan dan pedang klon bayangan menusuk di belakangnya. Ding! Pedang klon bayangan sepertinya telah mengenai sesuatu yang keras dan terpental. Muyu hanya melihat bayangan melintas dan menghilang ke dalam selokan. Bayangan itu begitu cepat sehingga dia bahkan tidak sempat bereaksi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berpikir bahwa itu sangat berbahaya sekarang. Jika bayangan itu menyerangnya, dia pasti sudah dikutuk. Namun bayangan itu seolah ingin menghindarinya dan tidak ingin bertemu dengannya, sehingga memilih melarikan diri. Dia menenangkan dirinya dan bangkit. Dengan satu langkah, dia mengejar bayangan itu. Saluran pembuangannya terlalu gelap. Dia hanya bisa merasakan secara samar-samar bahwa bayangan itu bergerak seperti embusan angin. Bayangan itu sangat cepat. Setelah berjalan beberapa saat, ia akan berbelok. Itu tidak berhenti sama sekali dan langsung melintas. Ini adalah pertama kalinya Muyu melihat teknik drifting yang begitu terampil. Saluran pembuangannya tidak cocok untuk terbang, jadi Muyu hanya bisa berlari. Untungnya, dia telah mempelajari langkah debu yang misterius. Tubuhnya sangat lincah saat berbelok di tikungan, sehingga tidak tertinggal oleh bayangan. Tapi langkah debu Muyu sudah mencapai puncaknya, tapi dia masih belum bisa mengejar bayangannya. Kecepatan bayangan itu tidak lebih lambat dari kecepatan Muyu. Bayangan itu sepertinya sangat familiar dengan medan di sini. Setidaknya, itu jauh lebih familiar daripada Muyu. Bayangan itu berbelok tajam beberapa kali, mencoba melepaskan diri dari kejaran Muyu. Dari waktu ke waktu, ia menghindari cahaya dari tanah. Namun, kecepatannya tidak berkurang. Sedemikian rupa sehingga Muyu tidak bisa melihat seperti apa bayangan itu bahkan setelah mengejarnya dalam waktu yang lama. Jika Muyu tidak mendapat dukungan dari Das Fall Steps, dia pasti sudah kehilangannya sejak lama. Berhenti di sana. Teriak Muyu. Dia berharap untuk memanggil para kultifator di lapangan untuk membantunya memblokir bayangan. Sayangnya, masyarakat di lapangan mungkin tidak peduli dengan saluran pembuangan. Faktanya, dia merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Kecepatan pihak lain sangat cepat. Jika dia ingin melancarkan serangan diam-diam sekarang, dia akan terluka. Aura bayangan hitam itu tidak terlalu stabil, hanya pada tahap yayasan pendirian. Meski begitu, Muyu yakin bahwa kekuatan orang ini jauh melampaui para penggarap tahap yayasan pendirian. Hanya berdasarkan kecepatan seperti ini, jarang sekali menemukan lawan di antara para penggarap tahap yayasan pendirian. Setelah mengejar untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Muyu menyadari bahwa saluran drainase semakin pendek. Beberapa batu yang menonjol hampir mengenai kepalanya. Bayangan hitam itu dengan gesit menghindar ke samping dan berbelok ke lorong lain. Lorong ini sangat panjang. Itu tidak seperti lorong sebelumnya di mana seseorang bisa mencapai ujungnya setelah berjalan beberapa saat. Di lorong yang panjang dan sempit, hanya terdengar suara kibaran pakaian Muyu. Sama seperti Muyu, bayangan hitam tidak mengeluarkan suara apapun di bawah kakinya. Muyu sudah mengunci aura bayangan hitam itu. Cahaya pedang klon bayangan tidak cukup untuk menerangi bayangan hitam itu, tapi dia tidak akan kehilangannya. Bayangan hitam itu tidak punya niat untuk melambat. Kekuatan fisiknya masih sangat kuat. Jika bukan karena Muyu sering dipaksa oleh Ansu untuk berlari di jalan pegunungan dan melatih ketahanannya, dia tidak akan mampu mengejar orang ini. Kita harus tahu bahwa terbang jauh lebih mudah daripada berlari. Desir. Mata Muyu tiba-tiba berbinar. Cahaya terang menyinari matanya, menyebabkan matanya silau. Berlari dari tempat gelap ke tempat terang sungguh tidak nyaman. Dia menyadari bahwa dia tanpa sadar telah keluar dari lorong dan tiba di sebuah bukit kecil. Muyu tahu tentang bukit kecil ini. Itu dekat kota King Soho. Dia benar-benar meninggalkan kota King Soho. Bayangan hitam itu muncul di semak-semak di depannya dan menghilang. Muyu tidak punya waktu untuk berpikir saat dia buru-buru mengikutinya. Di area yang luas, Muyu langsung menginjak pedang terbang. Dia tidak perlu berlari lagi dan kecepatannya jauh lebih cepat. Saat ini tengah hari dan matahari bersinar terang. Muyu akhirnya melihat seperti apa bayangan hitam itu. Itu benar-benar binatang iblis. Binatang iblis ini tampak seperti serigala. Seluruh tubuhnya hitam seperti tinta, tetapi memiliki dua ekor merah yang meninggalkan bayangan. Kecepatan larinya sangat cepat. Dia bisa segera menyusulnya. Bukankah ini binatang iblis peringkat tiga, serigala pemakan jiwa? Muyu memandang serigala pemakan jiwa dengan kaget. Ketika Cheng Yan membawa mereka keluar, dia akan memberitahu mereka tentang karakteristik banyak binatang iblis. Serigala pemakan jiwa adalah salah satunya. Jenis binatang iblis ini tidak umum. Mereka biasanya tinggal di tengah hutan binatang iblis. Kekuatan mereka sangat tirani, sebanding dengan para pembudidaya zaman jindan. Para penggarap tahap pendirian yayasan biasa bukanlah lawan mereka. Serigala pemakan jiwa itu ganas. Ia hanya memakan jantung mangsanya dan meminum darahnya. Ia tidak akan menyentuh bagian lain dari mangsanya. Itu agak boros dan boros. Namun hal ini sejalan dengan ciri-ciri para penggarap mati di sekolah tersebut. Tapi serigala pemakan jiwa tidak memiliki kecerdasan. Sekalipun ia memiliki budidaya zaman jindan, ia tidak akan secerdas manusia zaman jindan. Mengapa serigala pemakan jiwa ini muncul di sekolah kota Kingshou? Mengapa ia menyerang para petani itu? Muyu tidak banyak berpikir sambil terus mengejar Cheng Yan mengatakan bahwa serigala pemakan jiwa akan membunuh mangsanya ketika melihatnya. Itu sangat kejam. Namun, ia jelas memiliki peluang untuk membunuhnya tetapi tidak melakukannya. Mengapa demikian? Setelah mengejar selama dua jam, serigala pemakan jiwa telah bergegas ke hutan. Hutan ini adalah hutan binatang iblis yang pernah dilewati Muyu di masa lalu. Ada binatang iblis di mana-mana. Semakin dalam, semakin kuat monster iblis itu. Pembudidaya biasa tidak berani masuk terlalu dalam. Muyu jelas bukan seorang kultifator biasa. Dian Yayasan, ia memiliki kemampuan mengendalikan kayu. Hutan adalah medan perang yang paling menguntungkan baginya. Begitu serigala pemakan jiwa memasuki hutan, ia tidak akan bisa lepas dari telapak tangan Muyu. Siyuh! Muyu menyatu dengan pepohonan dan tiba di sisi serigala pemakan jiwa dalam waktu singkat. Cabang-cabang pohon melilit serigala pemakan jiwa. Namun, serigala pemakan jiwa bereaksi dengan cepat. Ia menghindari cabang yang dikendalikan oleh Muyu dan terus berlari ke depan. Aku benar-benar tidak percaya kamu bisa berlari lebih cepat Muyu menggulung rumput embun di tanah dan dengan kuat melilit keempat anggota tubuh serigala pemakan jiwa. Namun, kekuatan serigala pemakan jiwa terlalu besar. Ia hanya tersandung sekali sebelum ia merobek rumput embun dan melarikan diri. Cabang-cabang di depan tersapu sekali lagi. Serigala pemakan jiwa melompat tinggi ke udara. Cakar depannya memancarkan cahaya terang. Semua dahan di depan cakarnya yang tajam dipotong-potong seperti tahu. Tidak ada kesalahan. Cakar dingin ini adalah cakar tajam yang dilihat Muyu malam itu. Saat serigala pemakan jiwa menyerang, tubuhnya sedikit terhalang. Muyu mengambil kesempatan itu dan mengangkat pedang klon bayangannya. Energi pedang yang agung dengan kejam menebas tubuh serigala pemakan jiwa, menyebabkannya jatuh ke tanah. Aduh! Serigala pemakan jiwa berteriak kesakitan. Darah merah mengalir dari punggungnya. Lukanya merupakan pemandangan yang mengerikan. Namun, tubuhnya tetap lincah. Ia terbalik dan terus berlari ke kedalaman hutan. Muyu awalnya tidak ingin menyakiti serigala pemakan jiwa ini karena serigala pemakan jiwa tidak ingin membunuhnya di selokan. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dia awalnya mengira serigala pemakan jiwa adalah monster peringkat tiga. Kekuatannya setara dengan seorang kultifator periode jindan. Tidak mungkin ia terluka oleh kekuatan tahap pendirian yayasan miliknya. Namun, aura serigala pemakan jiwa ini tidak tampak seperti aura binatang buas murni. Ia tidak memiliki sifat liar dan tidak memiliki sikap yang mengesankan seperti saman jindan. Selain melarikan diri, ia bahkan tidak berpikir untuk bertarung dengan Muyu. Sosok serigala pemakan jiwa tiba-tiba menghilang. Sebuah gua yang sangat dalam muncul di depannya dan mengebor ke dalam gua. Muyu berhenti di depan gua. Pengalaman sebelumnya mengajarkannya bahwa dia tidak boleh masuk sembarangan. Sangat tidak aman tanpa tanaman apapun. Selanjutnya, serigala pemakan jiwa adalah monster peringkat tiga. Jika menyerang, Muyu tidak akan punya ruang untuk melawan di dalam gua. Dia berjalan ke sisi pohon pinus ekor kuda. Cabang-cabang pohon itu bergerak dan menjulur ke dalam gua. Sosok Muyu sudah menghilang ke pepohonan. Semakin dalam dia masuk ke dalam gua, semakin luas jadinya. Apalagi terdapat beberapa batu aneh di dinding gua yang menerangi seluruh gua sehingga terlihat sangat terang. Gua itu dengan cepat menjadi lebar dan besar. Ada beberapa potongan rumput di sekitarnya. Lalu, Muyu melihat bayangan di akhir. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia berjalan-jalan? Yang mengejutkan Muyu adalah bayangan ini bukanlah serigala pemakan jiwa yang dilihat Muyu. Itu adalah seseorang. Bagaimana ini mungkin? Muyu ingat bahwa itu adalah serigala pemakan jiwa yang berlari masuk. Dia melihat sekeliling gua. Tidak ada jalan keluar lainnya. Namun, serigala pemakan jiwa telah hilang. Sebagai gantinya adalah manusia kurus dan lemah. Manusia ini tidak mengenakan pakaian apapun. Dia berbaring miring dan meringkuk. Ada bekas luka merah di punggungnya. Itu ditinggalkan oleh pedangki Muyu. Apakah ini monster? Sebuah pemikiran muncul di benak Muyu. Hanya monster yang bisa bertransformasi antara manusia dan monster. Dia telah bertemu monster ketika dia berada di gunung Fulong, jadi dia sangat berhati-hati kali ini. Namun, mustahil bagi monster untuk berubah sepenuhnya menjadi manusia. Mereka sedikit banyak akan meninggalkan beberapa karakteristik monster. Muyu berpikir jika dia berkeliling, dia mungkin bisa melihat wajah serigala pemakan jiwa. Cabang-cabang pohon berguling ke dalam gua dan menempel di dinding. Muyu merangkak keluar dari pohon dan berdiri di atas tumpukan potongan rumput. Ada beberapa potongan kain kotor di sekitar potongan rumput. Sepertinya mereka tercabik-cabik oleh sesuatu. Ada darah kering dan beberapa batu di tanah. Dia memblokir Shadow Clone Sword di depan dadanya dan perlahan mendekati monster itu. Selama orang ini melakukan gerakan aneh, dia pasti tidak akan ragu untuk menyerang. Bisakah kamu, uhuk, uhuk, bisakah kamu memberiku sepotong pakaian? Monster itu tidak berbalik dan berbicara dengan sangat lemah. Suaranya sepertinya tahan cuaca, tapi itu seperti sambaran petir di telinga Muyu. Meskipun monster itu bisa berbicara bahasa manusia, suaranya berbeda dengan manusia. Pria di depannya tidak memiliki suara monster, melainkan suara manusia. Terima kasih telah menonton!